Kegugupan LF Yitau Kegaduhan seperti gelombang dahsyat muncul di alun-alun yang kosong. Setiap seniman bela diri jenius di alun-alun menatap kosong pada informasi yang ditampilkan pada token identitas di tangan mereka. 9.300 langkah Kapan Zuawan mencapai 9.300 langkah? Bukankah ini terlalu cepat? Lihat, kecepatan Zuawan itu sangat cepat. Dia sebenarnya mendekati LF Yitau di 9.500 langkah. Tidakkah LF Yitau memperhatikan bahwa Zuawan sedang mendekatinya? Jika dia tidak menyadarinya, saya khawatir dia akan benar-benar menyusul. Pandangan semua orang terfokus pada titik cahaya pada token identitas, terutama titik cahaya yang mendekati LF Yitau. Semua orang berkeringat untuk LF Yitau. Dentang Tangan kanan sutian liang bergetar, dan tanda identitas di telapak tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajah suramnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zuawan juga akan mencapai lebih dari 9.000 langkah, dan terus-menerus memperpendek jarak antara dia dan LF Yitau, yang berada di posisi pertama. Ini, ini. Zuchi dan Qin Batian juga sedikit membuka mulut. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya berdiri di sana dengan linglung. Dari mana asal usul Zuawan? Bagaimana seorang jenius dari kota tingkat rendah bisa mencapai tingkat yang luar biasa? Mata indah Luo Xing dipenuhi dengan kerumitan. Dia semakin menyadari bahwa pemuda yang sedikit kurus memberinya perasaan misterius dan tak terduga. Setiap kali anak ini melakukan sesuatu, dia selalu terkejut dan bahkan mengejutkan dunia. Ledakan 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 Gunung Zhongling yang besar seperti binatang purba yang marah pada saat ini. Kapal itu berguling dan berguncang dengan keras, seperti perahu sendirian di laut yang bisa terbalik kapan saja. Di 9.500 anak tangga, LF Yitau, yang sedang duduk bersilah, memiliki sepasang alis seperti pedang yang dirajut erat. Dia menatap Gunung Zhongling di depannya dengan ekspresi serius. Gunung Zhongling mulai berguncang lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Gunung Zhongling? LF Yitau ingat dengan jelas bahwa pada hari ketiga dia memasuki Gunung Zhongling, terjadi getaran serupa. Namun, getaran kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Seolah-olah seluruh gunung akan runtuh. Gunung Zhongling tidak akan berguncang tanpa alasan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Zouawen itu? Potensi Zouawen memang lumayan, tapi seharusnya tidak cukup untuk menyebabkan kelainan seperti itu di Zhongling Shan. Merasakan guncangan hebat di Gunung Zhongling, LF Yitau tiba-tiba merasa tidak nyaman. Perasaan ini membuatnya merasa tercekik, seolah ada sesuatu yang diambil darinya. Setelah ragu-ragu sejenak, LF Yitau perlahan mengeluarkan token identitasnya. Faktanya, setelah memasuki langkah ke-9.000, dia tidak lagi berniat memperhatikan Zouawen. Meskipun Zouawen telah mencapai langkah ke-5.000 untuk pertama kalinya terakhir kali, masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Dia tidak percaya Zouawen akan mampu mencapai langkah ke-9.000 dalam waktu 7 atau 8 hari. Dia bahkan berpikir bahwa Zouawen mungkin tidak dapat mencapai langkah ke-6.000. Namun, Gunung Zhongling berguncang lebih keras, menyebabkan LF Yitau tidak punya pilihan selain melihat ke arah Zouawen, yang belum meninggalkan Gunung Zhongling. Meskipun kelainan Gunung Zhongling seharusnya tidak ada hubungannya dengan Zouawen, dia tetap ingin memastikannya. Merasa. Ketika pandangan LF Yitau akhirnya terfokus pada tanda identitas, pupil matanya mengerut menjadi jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik nafas dalam-dalam dan berdiri dengan suara swosh. Ini karena token identitas menunjukkan bahwa Zouawen yang berada di posisi kedua telah mencapai langkah ke-9.300. Dia hanya berjarak 200 langkah darinya. Zouawen ini. Memalingkan kepalanya, tatapan LF Yitau menembus lapisan awan dan melesat ke belakang tangga. Dia sepertinya bisa merasakan samar-samar bahwa ada sosok yang mendekatinya dengan kecepatan yang mengerikan. Ekspresi LF Yitau sangat serius. Dia memiliki harga diri, karena menurutnya, tidak ada yang akan menjadi lawannya dalam pertempuran menara asal Ki ini. Jika dia ingin bersaing, dia akan bersaing dengan dirinya sendiri, dengan luhantian di masa lalu. Namun, semua kebanggaan ini, pada saat ini, ketika dia melihat cahaya yang mewakili Zouawen pada tanda identitas, semuanya lenyap. Hati bangga LF Yitau juga terguncang saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang. Dia terkejut. Dia menatap tanda identitas di tangannya. Sejak dia menjadi bijaksana, dia tidak pernah begitu peduli pada seseorang. Selain itu, ia adalah seorang kultifator rendahan dari kota tingkat rendah. Pada saat ini, LF Yitau tiba-tiba teringat sosok pemuda yang perlahan berjalan keluar dari pintu emas yang turun dari langit di Gunung Ujian. Dia telah melampaui Qin Batian, Su Tianliang, Zhu Qi, Luo Xing, dan semua orang kecuali LF Yitau. Sekarang, dia hanya berjarak 200 langkah darinya. Jarak yang begitu jauh membuat LF Yitau, yang selalu memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, merasakan kegugupan dan detak jantung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zouawen, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mampu mencapai langkah ke sembilan ribu. Aku meremehkanmu sebelumnya. Kamu, sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Namun, mungkin tidak mudah untuk melampauiku. Sekarang, mari kita biarkan semua orang melihat siapa yang sebenarnya nomor satu. Pada saat ini, ekspresi LF Yitau menjadi sangat serius dan penuh gairah. Dia sudah terlalu lama berdiri di puncak generasi muda. Kesepian saat berdiri di puncak adalah sesuatu yang telah dia alami berkali-kali. Sekarang setelah orang aneh seperti Zouawen muncul, niat bertarung yang tersembunyi di lubuk hati LF Yitau akhirnya bangkit. Ledakan. LF Yitau akhirnya pindah. Kakinya tiba-tiba menginjak anak tangga 9501. Seketika, tekanan mengerikan terbentuk menjadi badai spiral tak berujung, menghancurkan tubuh LF Yitau dengan padat. Seluruh tubuh LF Yitau sepertinya membeku. Istirahatlah untukku. Dengan raungan pelan, kaki LF Yitau menginjak anak tangga 9501, dan dia terus mendaki selangkah demi selangkah. Wajahnya dipenuhi tekat dan kebanggaan. Zouawen, mari kita berkompetisi dengan benar sekarang. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju puncak gunung. Meskipun ekspresi LF Yitau sangat tenang, hatinya tidak setenang itu. Faktanya, ia masih jauh dari menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi puncaknya. Dia awalnya berencana untuk beristirahat selama dua hari lagi sebelum menuju puncak. Namun, kedatangan Zouawen yang kuat telah menghancurkan rencana di dalam hatinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Zouawen berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Pembuluh darah emas seperti ular kecil yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia sudah mencapai langkah ke 950. Mengaum! 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 Raungan memekatkan telinga terdengar dari belakang Zouawen. Gelombang suara yang tak terlihat sepertinya memiliki kekuatan sihir yang aneh saat menyebar ke setiap sudut gunung Songling. Sepertinya roh artefak gunung Songling bertekad untuk menggigitku dan tidak melepaskanku, kan? Merasakan aura kuat yang mengejar di belakangnya dan raungan binatang buas yang sepertinya sudah dekat, mata Zouawen menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tekanan setelah langkah ke 9000 sangatlah menakutkan. Pada saat ini, Zouawen telah mengembangkan matahari Nirwana Agung ke tingkat awal. Semua titik akupuntur di tubuhnya telah terbuka dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Namun, di bawah tekanan ini, dia masih merasakan hambatan. Anak! Artifak spirit ini tampaknya terpengaruh setelah langkah ke 9000. Meskipun kecepatannya lebih cepat dari Anda, ia tidak lebih cepat, jadi Anda harus cepat pergi. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar kata-kata ini, Zouawen menghela nafas dengan lembut. Dia mengira kekuatan roh artefak di belakangnya akan secepat yang terakhir kali. Maka, hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Memikirkan kembali ketika dia dikejar oleh artefak spirit sampai dia berada dalam kondisi yang menyedihkan dan sekarang dapat menghadapinya dengan mudah, Zouawen tahu bahwa semuanya hanyalah ilusi. Bukan karena kekuatan roh artefak telah melemah, tetapi dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ayo pergi, LV Yitau itu juga telah pindah. Aku khawatir dia sudah tahu kalau aku sudah menyusulnya. Melihat tanda identitas di tangannya, dia melihat titik cahaya yang mewakili LV Yitau akhirnya bergerak. Mata Zouawen menunjukkan sedikit semangat juang. Dia tidak tahu apakah dia, yang telah membuka 365 titik akupuntur, mampu mengalahkan ahli generasi muda nomor satu di kabupaten Mukin, LV Yitau. LV Yitau, kalau begitu izinkan saya melihat seberapa kuat Anda, pakar generasi muda nomor satu di kabupaten Mukin. Adapun posisi nomor satu, mampukah Anda mempertahankannya? Bergumam pada dirinya sendiri, hati Zouawen dipenuhi rasa bangga. Kakinya tiba-tiba menginjak dan segera, dia dengan cepat naik menuju puncak gunung. Dia sudah pindah. LV Yitau akhirnya pindah. Dia pasti sudah melihat tanda identitasnya. Dia pasti juga melihat Zouawen, yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Sepertinya LV Yitau sudah merasa terancam oleh Zouawen. Jika tidak, mustahil baginya untuk mengubah polanya sendiri dan menaiki 500 anak tangga yang tersisa. Zouawen itu memang tidak normal. Untuk bisa mengejar LV Yitau, bakat anak ini memang menakutkan. Pada saat ini, semua prajurit di Alun-Alun menyadari bahwa titik cahaya LV Yitau, yang tidak bergerak selama lima hari, akhirnya telah berpindah. Mereka semua tahu bahwa LV Yitau kemungkinan besar mengetahui bahwa Zouawen mengejar dari belakang. Lihat, kecepatan Zouawen juga meningkat. Saya benar-benar tidak menyangka Zouawen ini masih bisa meningkatkan kecepatannya. Berapa batasannya? Motherf asteriskar, bagaimana kecepatan Zouawen ini masih bisa meningkat? Seberapa dalam potensinya? Dan saat titik cahaya LV Yitau bergerak, titik cahaya Zouawen, yang berada di posisi kedua, sebenarnya dipercepat sekali lagi. Kecepatannya 20 hingga 30 persen lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan ini telah mengejutkan semua orang. Ini adalah pertarungan terakhir. Tempat pertama akan ditentukan antara Zouawen dan LV Yitau. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan menempati posisi pertama pada akhirnya. Pada saat ini, semua orang di alun-alun merasa gugup. Jika seseorang bertanya kepada mereka siapa yang akan menempati posisi pertama di masa lalu, mereka pasti akan menjawab LV Yitau tanpa ragu-ragu. Namun, hasil perebutan tempat pertama kini penuh ketegangan. Ini karena kuda hitam terbesar dalam pertempuran menara esensi tahun ini telah muncul dalam ujian Gunung Songling. Nama orang ini adalah Zouawen. Di atas gunung, awan masih ada. Di tangga yang tebal, Zouawen berdiri tegak, matanya dipenuhi cahaya terang. LV Yitau, saya, Zouawen, akan menempati posisi pertama. 522. 9,350 langkah. 9,400 langkah. 9,450 langkah. 9,500 langkah. Dari 9,350 langkah hingga 9,500 langkah, kecepatan Zouawen sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah dupa, dia telah mencapai 9,500 langkah. Kecepatan seperti itu sekali lagi mengejutkan semua orang di lapangan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Zouawen masih dapat meningkatkan kecepatannya ketika dia telah mencapai langkah setinggi itu. Saat Zouawen melangkah ke 9,500 anak tangga, seluruh Gunung Songling bergetar sekali lagi seolah-olah menerima pukulan yang sangat berat. Saat ini, L.V. Yitau baru mencapai langkah ke 9,630. Pada saat ini, ekspresi L.V. Yitau agak menyedihkan. Tekanan kuat menutupi permukaan tubuhnya, hampir menyebabkan tubuhnya roboh. Tetesan keringat bercucuran seperti hujan tanpa mempedulikan nyawanya. Pada saat ini, L.V. Yitau tidak lagi memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan anggun seperti sebelumnya. Di antara alisnya ada kelelahan yang luar biasa. Dia terengah-engah, rambutnya acak-acakan, urat dikeningnya menonjol, dan darah di tubuhnya mendidih tak terkendali. Namun, ketika tatapannya tertuju pada token identitas, matanya dipenuhi kegilaan. Ini karena dia menemukan bahwa Zouan, yang berada di belakangnya, tanpa sadar telah mencapai langkah ke 9,500. Hanya ada jarak 130 langkah antara dia dan dirinya sendiri. Zouan, L.V. Yitau tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Dia mengangkat kakinya dan mengambil langkah lain, tapi kecepatannya jauh lebih lambat. Pada langkah ke 9,500, Zouan juga berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Tekanan setelah langkah ke 9,000 memang sangat menakutkan. Hampir setiap langkah dapat meningkatkan tekanan beberapa kali lipat. Bahkan Zouan merasa sulit untuk menahannya. Anak, baru saja, kamu mati-matian berlari demi hidupmu dan meninggalkan artifak spirit jauh di belakang. Kekuatan artifak spirit mungkin berjarak 300 langkah dari Anda. Jika Anda berhenti di langkah ke 9,500, Anda hanya memiliki waktu 20 nafas. Melihat Zouan tiba-tiba berhenti, Xiaohei di lautan kesadaran secara alami mengetahui apa yang direncanakan Zouan. Dia mungkin masih ingin menyerap energi spiritual di sini. Oleh karena itu, dia menjelaskan dengan sangat diam-diam. 20 nafas waktu sudah cukup. Bergumam pada dirinya sendiri, tangan kanan Zouan berubah menjadi cakar. Cahaya kemasan berkedip-kedip saat dia membantingnya ke tangga di bawah kakinya. Dengan suara gemuruh, langkah-langkah itu diledakan menjadi bubuk halus. Gelombang spirit ki seperti kabut biru pekat menyembur keluar seperti geyser. Zouan tidak ragu-ragu dan langsung menyerap semua spirit ki yang bocor dari dasar tangga ke dalam tubuhnya. Karena 360 titik akupuntur di tubuhnya telah terbuka, Zouan tidak mengarahkan semua energi spiritual ke istana niwan miliknya. Sebaliknya, ia membagi energi spiritual menjadi dua bagian. Satu bagian digunakan untuk mengisi kembali energi mental yang telah ia keluarkan di istana niwan, sementara bagian lainnya digunakan untuk mengisi kembali energi fisik yang telah ia keluarkan. Ling ki yang padat mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Seketika, perasaan nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh Zouan, menyebabkan Zouan tanpa sadar mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dengan pengisian kembali spirit ki yang terus-menerus, kelelahan Zouan berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh energi yang berlimpah. Sepuluh napas waktu berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, roh senjata di belakangnya hanya berjarak sekitar 150 langkah dari Zouan. Dengan terisinya kembali spirit ki, energi mental Zouan juga telah mencapai puncaknya. Mungkin roh senjata di belakangnya merasakan bahwa Zouan sekali lagi dengan tidak hati-hati menyerap ki spiritual, dan raungan marah terus terdengar dari belakangnya. Emosi dalam raungan itu sepertinya ingin mencabik-cabik Zouan. Anak, cepat pergi! Roh senjata sangat marah sekarang dan sudah meningkatkan kecepatannya. Jika Anda tidak pergi sekarang, itu akan menyusul Anda. Wajah Xiaohei tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Mendengar ini, Zouan memandang spirit ki yang masih memancar keluar dari bawah kakinya dengan rasa kasihan. Spirit ki di dasar tangga sangat melimpah. Namun, dengan roh senjata yang mengejarnya, Zouan benar-benar tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Kasihan sekali spirit ki yang tersisa. Sambil menghela nafas ringan, Zouan menghentakkan kakinya dan kecepatannya meningkat dengan selisih yang besar. Dengan terisinya kembali spirit ki, energi mental Zouan hampir tidak rusak dan mencapai kondisi puncaknya. Oleh karena itu, dia masih tidak bisa mempertahankan kecepatannya. Pada saat Zouan berangkat, Elefe Yitau telah mencapai langkah ke 9700. Pada saat ini, mata Elefe Yitau merah padam, dan pupil matanya merah. Bahkan ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Langkah ke 9700. Saya benar-benar tidak menyangka tekanan di sini telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Saya ingin tahu di mana Zouan berada. Hampir tidak bisa menahan darah mendidih di tubuhnya, Elefe Yitau sekali lagi mengarahkan pandangannya pada token identitas. Ini adalah pertama kalinya dia begitu memedulikan lawannya. Saat Zouan menyusul, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain memperhatikan Zouan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dia merasa terancam oleh seorang pemuda jenius. Masih di langkah ke 9500. Sepertinya dia tidak tahan lagi. Bagaimanapun, tekanan di sini tidak bisa dibandingkan dengan langkah lainnya. Ketika Elefe Yitau menemukan bahwa titik cahaya yang mewakili Zouan dalam token identitas masih berada di langkah ke 9500, senyuman santai muncul di sudut mulutnya. Inilah kegembiraan mengalahkan lawan yang kuat. Namun, senyuman di wajah Elefe Yitau tidak bertahan lama karena dia menemukan titik cahaya yang mewakili Zouan di anak tangga ke 9500 tiba-tiba bergerak. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat hingga sulit dipercaya. Dalam sepuluh napas waktu, Zouan secara berturut-turut telah melewati 50 langkah, dari langkah ke 9500 ke langkah ke 9550. Terlebih lagi, kecepatan ini masih meningkat secara perlahan, dan jarak di antara mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kecepatan Zouan bisa begitu cepat? Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia melampauiku. Elefe Yitau meraung keras, matanya merah padam saat dia tiba-tiba menginjak anak tangga ke 9701. Dia tidak bisa membiarkan Zouan melampauinya. Dia adalah generasi muda jenius nomor satu di kabupaten Mukin, dan harga dirinya tidak akan membiarkan dia gagal. Ledakan, ledakan. Sayangnya, tekanan pada langkah ke 9700 telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Saat kaki Elefe Yitau menginjaknya, tekanan tersebut membentuk topan dahsyat yang tiba-tiba menimpa seluruh tubuh Elefe Yitau. Puff! Wajah Elefe Yitau memerah, dan setegup darah merah ceri segera muncrat. Tubuh Elefe Yitau berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Aku menolak menerima ini. Zouan, tempat pertama adalah milikku, milik Elefe Yitau, bukan milikmu. Mata Elefe Yitau dipenuhi dengan kegilaan saat dia meraung ke arah langit. Dia bertepuk tangan dan tiba-tiba membantingnya ke dada. Seketika, jubah putih di tubuhnya hancur menjadi bubuk di bawah kekuatan yang kuat, memperlihatkan tubuhnya yang kuat. Di dada Elefe Yitau, meridian merah darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah dadanya, menggambar pola merah darah di tengahnya. Itu adalah cakar binatang besar, cakar binatang berwarna merah darah, dan bau darah terus menyebar. Cakar ini adalah totem. Warnanya bukan merah cerah, tapi merah tua yang aneh. Pada saat ini, Elefe Yitau tidak segan-segan membanting telapak tangannya ke totem di dadanya. Tanduk darah segera memancarkan cahaya merah darah yang pekat, seolah-olah telah meleleh dan menyatu dengan tubuh Elefe Yitau. Mata Elefe Yitau menjadi merah tua yang aneh, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah ada binatang purba yang tersembunyi di tubuh Elefe Yitau yang perlahan-lahan bangkit. Ledakan. 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 Elefe Yitau sepertinya mendapatkan kekuatan baru. Dia meraung ke arah langit dan mengambil langkah maju, kecepatannya hampir mencapai batasnya. 9.750 langkah. 9.800 langkah. 9.850 langkah. 9.900 langkah. 9.950 langkah. 9.950 langkah. 9.950 langkah. Ketika Elefe Yitau mencapai 9.950 langkah, totem cakar darah di dadanya berangsur-angsur meredup, dan akhirnya menjadi transparan. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan bisa melihat cakar darah ini. Jelas sekali, totem tanduk darah ini adalah kekuatan lain yang disegel secara paksa di tubuh Elefe Yitau. Itu mungkin kartu truf Elefe Yitau. Namun, Elefe Yitau sedang bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan, jadi dia dengan paksa membuka segel tanduk darah dan mendapatkan kekuatan tambahan. Pochi. Zuawan, Anda bisa bangga karena Anda memaksa saya untuk menggunakan esensi darah yang diperoleh Elefe Hantian dari warisan setan darah. Esensi darah ini adalah metode penyelamatan hidupku. Jika bukan karena nyawaku yang dipertaruhkan, aku tidak akan pernah menggunakannya. Namun, hari ini, aku menggunakannya untukmu. Bahkan jika kamu kalah dariku, kamu tidak akan menyesal. Saat ini, ekspresinya sangat redup. Menggunakan kekuatan totem tanduk darah secara paksa menyebabkan kekuatan di tubuhnya menjadi sangat tidak mencukupi. Dia tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mencapai puncak gunung Songling. Sedikit terengah-engah, Elefe Yitau menunduk untuk melihat tanda identitas di tangannya. Pandangan sekilas ini segera menyebabkan mata Elefe Yitau melebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat titik cahaya yang mewakili Zuawan pada token itu benar-benar melonjak bersamanya. Apalagi kecepatannya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. 9.700 langkah, 9.800 langkah, 9.850 langkah, 9.900 langkah, 9.930 langkah. Di bawah tatapan tercengang Elefe Yitau, level Zuawan melonjak hingga 9.930. Pada saat ini, dia hanya berjarak 20 level dari Elefe Yitau, dan dalam tanda identitas, titik cahaya yang mewakili keduanya hampir bersentuhan pada saat ini. Ini tidak mungkin. Mata Elefe Yitau dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia terus bergumam. Tatapan Elefe Yitau mengandung sedikit kegilaan dan kekejaman. Elefe Yitau sekali lagi mengangkat tangannya dan dengan keras menamparkan totem cakar darah di dadanya. Setegup darah segar muncrat dengan keras, dan kabut darah yang mengerikan keluar dari tubuh Elefe Yitau. Dalam sekejap, lautan darah melonjak di sekitar Elefe Yitau. Cahaya darah memenuhi udara, dan bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh panggung. Zuawan, tempat pertama adalah milikku, Elefe Yitau, dan bukan kamu, Zuawan. Jika kamu ingin merebut tempat pertama, tunjukkan padaku beberapa kemampuan nyata. 523. Titik cahaya terakhir. Di Gunung Zhongling, pertarungan antara Zuawan dan Elefe Yitau telah mencapai klimaksnya. Terlepas dari apakah itu Zuawan atau Elefe Yitau, keduanya telah memberikan segalanya untuk memperjuangkan tempat pertama di Gunung Zhongling, serta hak untuk naik ke puncak. Mereka semua tahu bahwa hanya tempat pertama yang berhak naik ke puncak Gunung Zhongling. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu para pemimpin dari berbagai kekuatan di platform atau prajurit jenius yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, semuanya diam. Mereka menahan nafas saat pandangan mereka tertuju pada titik cahaya yang hampir saling menempel. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa yang terjadi antara Zuawan dan Elefe Yitau di Gunung Zhongling, mereka tahu bahwa pertempuran antara Zuawan dan Elefe Yitau telah mencapai klimaksnya. Mereka semua tahu bahwa pemenang pertama akan segera diketahui. Terutama ketika mereka melihat titik cahaya yang mewakili Zuawan dan Elefe Yitau saling mengejar dan mendekati satu sama lain, emosi semua orang mencapai titik tertinggi. Pertarungan sengit antara naga dan harimau Ini adalah pertarungan sengit antara naga dan harimau. Elefe Yitau naik dari langkah ke 9.700 ke langkah ke 9.950. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim pada saat itu. Ditutup selangkah demi selangkah dan tidak menyerah sama sekali. Itu benar, Elefe Yitau jelas menggunakan semacam teknik rahasia pada akhirnya. Itu sebabnya kecepatannya menjadi sangat cepat. Namun, meskipun kecepatannya sangat cepat, Zuawan tidak hanya tidak menjauh darinya, tetapi dia sekarang hanya berjarak 20 langkah dari Elefe Yitau. Sungguh menakutkan. Di antara mereka, siapa yang akan menjadi yang pertama? Suara diskusi, keributan, dan seruan menyapu seluruh platform dan alun-alun seperti badai yang dahsyat. Semua orang bersemangat dan penuh harap. Mereka semua menantikan siapa yang akan menjadi juara pertama pada akhirnya. Di platform tersebut, banyak pemimpin yang tidak bisa lagi duduk diam. Mereka semua berdiri dan menatap menara emas itu. Penampilan ajaib Zuawan akhirnya menggugah dan mengejutkan semua pemimpin. Pada saat ini, semua orang lupa bahwa Zuawan hanya berasal dari kota tingkat rendah. Mereka hanya mengetahui bahwa Zuawan sudah memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Elefe Yitau untuk posisi pertama. Apalagi kemungkinannya sangat tinggi. Apakah Zuawan ini benar-benar hanya seorang pejuang dari kota tingkat rendah? Anak yang luar biasa. Untuk dapat memaksa Lu Yitau, orang jenius nomor satu di kabupaten Mukin, kekeadaan seperti itu, nama Zuawan akan mengguncang seluruh kabupaten Mukin bahkan jika dia kalah. Selanjutnya, jika Zuawan ini benar-benar mampu melampaui peringkat Elefe Yitau di Gunung Zhongling, namanya pasti akan mengguncang seluruh kabupaten Mukin. Di depan peron, lima pemimpin yang memiliki status dan kekuatan luar biasa juga terkejut. Di antara mereka, ekspresi Lu Nantian adalah yang paling menarik. Pada saat ini, wajah Lu Nantian dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terselubung. Dia sangat terkejut dengan penampilan Zuawan. Sebagai pemimpin keluarga Markis Kin, dia sangat jelas tentang betapa tak terduganya kekuatan Elefe Yitau. Namun, Zuawan sebenarnya mampu memaksa Elefe Yitau ke kondisi seperti itu dan bahkan berpotensi melampaui Elefe Yitau kapan saja. Zuawan ini, pasti harus direkrut. Potensi jenius seperti itu tidak kalah dengan Elefe Yitau. Jika anak ini dilatih dengan baik, dia akan menjadi Elefe Yitau yang lain. Dalam pertempuran sembilan negara setengah tahun kemudian, dia akan menjadi Elefe Yitau yang lain. Juga bersinar cemerlang. Setelah keterkejutan itu, hati Lu Nantian mengungkapkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Sebagai pemimpin kabupaten Mukin, Lu Nantian menempatkan situasi keseluruhan di atas segalanya. Luasnya pemikirannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jika Zuawan mengalahkan Elefe Yitau dan mendapatkan tempat pertama hari ini, Lu Nantian tidak akan mempersulit Zuawan. Sebaliknya, dia akan merekrutnya ke rumah Markis Kin dan melatihnya dengan baik. Kejeniusan seperti inilah yang tidak dimiliki kabupaten Mukin. Pada saat ini, di dalam gunung Zhongling, awan masih tersisa dan gunung bergetar. Raungan mengerikan yang mengerikan terus terdengar di seluruh gunung Zhongling. Pada langkah ke-9930, seluruh tubuh Zuawan gemetar. Tubuhnya yang ditutupi urat emas perlahan mulai retak. Aliran darah emas mengalir ke seluruh tubuhnya dan mendarat di tangga di bawah kakinya. Tekanan di sini sangat mengerikan. Seolah ribuan gunung menekan tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuat Zuawan ingin mengaum ke arah langit. Namun, Zuawan tidak melakukannya. Pada saat ini, ekspresinya sangat tenang, begitu tenang hingga agak menakutkan. Meskipun rasa sakit akibat tekanan mengerikan yang menekan tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya, Zuawan tidak mengerang kesakitan. Apa gunanya sakit? Apa rasa sakit kecil ini? Aku sudah menderita lebih dari ini. Mungkinkah aku takut padamu? Ledakan. Dengan raungan pelan, kaki Zuawan tiba-tiba melangkah keluar dan secara metodis naik menuju puncak gunung. Dia tahu bahwa dia sudah sangat dekat dengan Elefei Tao. Dia juga sangat dekat dengan puncak gunung. Dia tidak akan jatuh saat ini, dia juga tidak ingin jatuh. Saat ini, rambut Elefei Tao acak-acakan. Ekspresinya jahat dan menyakitkan. Tatapan gila dan menyala-nyala itu memenuhi Elefei Tao dengan aura yang menakutkan. Setiap 10 langkah, Elefei Tao tanpa sadar akan melihat lencana identitas di telapak tangannya. Kemudian, dia akan meninju totem cakar darah yang semakin redup di dadanya, nyaris tidak menopangnya saat dia terus bergerak maju. 9,960 langkah 9,970 langkah 9,980 langkah 9,990 langkah Ketika Elefei Tao mencapai langkah ke 9.990, tekanan di sini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan Elefei Tao mau tidak mau berlutut dengan satu kaki di bawah tekanan langkah ke 9.990. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya saat kabut berdarah meledak. Masih ada 10 anak tangga lagi. Selama saya melewati anak tangga ke 10, saya akan mampu mencapai puncak gunung. Dan saya akan menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan. Elefei Tao tiba-tiba meraung. Matanya dipenuhi kegilaan. Tangannya mengepal dan menghantam dadanya dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Pada saat ini, totem cakar darah yang sangat redup di dadanya tiba-tiba menghilang. Begitu totemnya menghilang, gelombang energi yang menakutkan akhirnya memenuhi tubuh Elefei Tao. Ini adalah sisa energi terakhir dari esensi darah iblis darah. Pada saat ini, Elefei Tao jelas siap untuk berusaha sekuat tenaga. Tep-tep-tep. Langkah kaki yang berat perlahan terdengar di tangga. Elefei Tao berjalan sangat lambat, seperti seekor sapi tua yang menarik gerobak. Dengan langkah berat, ia berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak terakhir gunung tersebut. 9.991 anak tangga 9.993 anak tangga 9.995 anak tangga 9.997 anak tangga 9.999 anak tangga Poci Pada akhirnya, kaki Elefei Tao berhenti di 9.999 anak tangga Dia memuntahkan setegup darah lagi dan ekspresinya menjadi lebih suram Saat ini, dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya Langkah terakhir, langkah 10.000, ayo kita lewati Saya ingin mencapai puncak gunung Raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya Ekspresi Elefei Tao menjadi gila saat dia melangkah ke langkah 10.000 tanpa peduli Segera, seluruh gunung Zhongling bergetar dan langit berubah warna Bum-bum-bum Tekanan tak terlihat pada langkah 10.000 tampaknya memiliki substansi saat ia berkumpul menjadi gunung tak terlihat yang menyelimuti Elefei Tao Poci Di bawah tekanan ini, Elefei Tao dikirim terbang tanpa kemampuan untuk melawan Namun, begitu dia dikirim terbang, pandangan Elefei Tao terfokus pada puncak gunung di dalam awan berkabut Saat ini, dia sepertinya bisa melihat kembali patung batu yang berdiri di puncak gunung Patung batu besar dan megah itu sepertinya perlahan menundukkan kepalanya saat ini Diam-diam menatap Elefei Tao yang sudah terbang menjauh Apa sebenarnya yang ada di puncak gunung itu? Apa sebenarnya yang ada di sana? Saat itu, Elefei Hantian belum pernah melihatnya Hari ini, saya juga belum pernah melihatnya Desahan lembut perlahan terdengar Elefei Tao mengeluarkan token identitasnya dan dengan lembut menggosoknya Seketika, itu berubah menjadi pilar cahaya dan menghilang dari gunung Zhongling Dia tahu bahwa dia tidak dapat mencapai puncak gunung Saat ini, hanya Zhuawan yang tersisa di seluruh gunung Seluruh gunung Zhongling sepertinya tiba-tiba menjadi sunyi senyap saat Elefei Tao pergi Alun-alun dan platform di luar gunung Zhongling juga menjadi sangat sunyi Ketika Elefei Tao, yang berlumuran darah, akhirnya muncul di alun-alun Semua praktisi jenius di alun-alun itu mulutnya sedikit ternganga Suasana menjadi sangat aneh dan sunyi Tidak ada yang menyangka bahwa Elefei Tao akan meninggalkan gunung Zhongling sebelum Zhuawan Pada saat ini, di Menara Emas Besar, nama hampir semua orang menjadi redup Satu-satunya cahaya yang masih bersinar adalah Kedua, Zhuawan, langkah 9950 Semua orang menantikan satu-satunya sosok yang tersisa di gunung Zhongling Akankah hasil akhir pemuda bernama Zhuawan ini melampaui rekor Elefei Tao dan dengan paksa mencapai puncak gunung Zhongling? Pada saat ini, ekspresi Elefei Tao suram dan alisnya dipenuhi kelelahan Saat dia muncul di alun-alun, praktisi jenius lainnya dari keluarga Markis Kin di alun-alun datang ke sisi Elefei Tao dan membantunya ke sudut yang lebih tenang untuk memulihkan luka-lukanya Di bawah dukungan beberapa orang, ekspresi Elefei Tao masih acuh-ta'acuh Namun, tangannya yang sedikit gemetar mengungkapkan emosi di hatinya saat ini Di alun-alun, semua praktisi secara sadar membuka jalan untuk dilalui Elefei Tao Semua orang menatap pemuda di depan mereka dengan kagum Mereka tahu bahwa ini adalah seorang jenius tiada taraf yang hampir mencapai puncak gunung Zhongling Seorang jenius dan ahli seperti itu tentu saja akan menerima rasa hormat dan kekaguman semua orang Perlahan duduk di sudut, Elefei Tao tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir Ketika dia duduk, dia segera mengeluarkan tanda identitasnya Pandangannya tertuju pada cahaya yang berada di posisi kedua, dan ekspresinya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda, yang tidak dipandangi saat itu Akan mampu memaksanya sedemikian rupa di gunung Zhongling Dia bahkan memaksanya untuk menggunakan hampir semua kartu asnya Zua Wen, tempat pertama pasti akan menjadi milikku, kecuali kamu mencapai puncak gunung Zhongling 524 9999 langkah Pada saat ini, terlepas dari apakah itu platform atau alun-alun Semua orang tampaknya memiliki pemahaman diam-diam saat mereka tenggelam dalam kehaningan Suara nafas yang berat dan bersemangat perlahan-lahan menyebar dari kerumunan saat pandangan mereka tertuju pada menara emas besar Ini karena menara emas seribu lantai hampir meredup seluruhnya Hanya lantai dua di bagian atas yang masih memiliki titik cahaya yang menyelaukan seperti matahari kecil Tempat kedua, Zua Wen, 9950 langkah Dia hanya berjarak 49 langkah dari posisi pertama, Elefei Tao Semua orang menantikan apakah Zua Wen akan mampu terus mendaki dan melampaui rekor Elefei Tao Memecahkan rekor gunung Zhongling, dan mencapai puncak gunung yang tak tertandingi Di sudut alun-alun, Elefei Tao duduk dengan menyilangkan kaki Namun, wajahnya tidak lagi cuek seperti sebelumnya Sebaliknya, itu terjalin dengan ekspresi yang rumit dan gugup saat pandangannya tertuju pada token identitas Dia ingin melihat secara pribadi level apa yang bisa dicapai Zua Wen Ekspresi empat super jenius, Luo Xing, Zhu Qi, Su Tianliang dan Qin Batian, berubah pada saat ini Mereka berempat menatap kosong ke arah Elefei Tao, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya Sebelum melirik ke tanda identitas, ke titik cahaya yang mewakili Zua Wen Seketika, hati mereka bergejolak tanpa henti seperti gelombang badai Elefei Tao sebenarnya keluar lebih dulu Bagaimana Zua Wen bisa begitu kuat? Qin Batian membuka mulutnya saat dia tiba-tiba bertanya dengan getir Meskipun Qin Batian mengakui bahwa potensi Zua Wen sangat kuat dan kekuatannya tidak buruk Dari sudut pandangnya, dia seharusnya jauh dari jenius nomor satu di kabupaten mungkin, Elefei Tao Namun, dari kelihatannya, potensi yang ditunjukkan Zua Wen tidak sedikit pun lebih lemah dari Elefei Tao Faktanya, sampai batas tertentu, dia bahkan lebih kuat dari Elefei Tao Mungkin Zua Wen ini bisa mencapai puncak Gunung Songling dan memecahkan rekor Gunung Songling yang telah ada selama ribuan tahun Mata indah Luo Xing berkedip samar saat dia berbicara dengan ekspresi rumit Segala sesuatu yang ditunjukkan Zua Wen jauh melebihi imajinasinya Potensi anak ini jauh lebih kuat daripada potensinya Bahkan Elefei Tao sedikit lebih rendah Wajah Sutian Liang sangat muram Dia berkata dengan dingin, untuk bisa bertahan sampai sekarang, potensi Zua Wen ini memang lumayan Namun, untuk melampaui rekor saudara Liu dan mencapai puncak Gunung, itu hanyalah mimpi bodoh Ya, dalam ribuan tahun terakhir, belum ada seorang pun yang benar-benar mendaki puncak Gunung Songling Bahkan Lu Hantian yang brilian dari kompetisi sebelumnya dan Lu Yitau yang lebih menakjubkan dari kompetisi ini Kedua jenius luar biasa ini belum pernah mencapai puncak Kecil kemungkinannya Zua Wen ini akan mampu mencapai puncak Zhu Qi, yang mengenakan pakaian berwarna merah darah dan matanya sesekali bersinar dengan cahaya merah darah Juga melangkah maju, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh Tidakkah menurutmu Zua Wen tidak akan mampu mengejar Elefei Tao? Tapi sekarang, Zua Wen tidak hanya berhasil menyusul Tetapi dia juga memaksa Elefei Tao meninggalkan Gunung Songling terlebih dahulu Sekarang Anda begitu yakin bahwa Zua Wen tidak akan mampu mencapai puncak Jangan tembak diri Anda sendiri ketika saatnya tiba Melihat Sutian Liang dan Zhu Qi bersatu melawan musuh bersama Jejak rasa jijik melintas di mata indah Luo Xing Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar Dia punya firasat bahwa Zua Wen mungkin benar-benar bisa mencapai puncak Dan memecahkan rekor yang belum terpecahkan selama ribuan tahun Wajah Sutian Liang dan Zhu Qi tiba-tiba berubah menjadi jelek saat mendengar ini Namun, mereka tidak terlalu banyak berdebat dengan Luo Xing Bagaimanapun, ada batasan kuno di alun-alun ini Mereka tidak berani mengambil tindakan Terlebih lagi, meskipun mereka bergerak Mereka mungkin bukan tandingan Luo Xing Luo Xing adalah jenius kedua di kabupaten mungkin Kekuatannya juga tidak terduga Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun melawannya Saudara Zhu, Zua Wen ini pasti punya rahasia besar pada dirinya Dengan kekuatannya yang lemah, dia sebenarnya mampu mengejar Elefe Yi Tao di Gunung Songling Tampaknya rahasia ini pasti sangat berharga Saat kita mencapai level keempat, kita harus bergabung untuk membunuhnya Mata Sutian Liang berkedip saat dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Zhu Qi di sampingnya Penampilan Zua Wen yang mengerikan telah menyebabkan niat membunuh di hati Sutian Liang melonjak hingga ekstrim Jika anak ini tidak disingkirkan, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan Mata Zhu Qi berkedip saat dia sedikit mengangguk Dia juga sangat ingin tahu tentang rahasia apa yang dimiliki Zua Wen yang memungkinkan dia Seorang ahli tahap kaisar tertinggi Roda 2 Untuk maju dengan penuh kemenangan di Gunung Songling dan memaksa Elefe Yi Tao sedemikian rupa Zhu Qi dan Sutian Liang tentu saja tidak percaya bahwa penampilan Zua Wen di Gunung Songling didasarkan pada kekuatannya sendiri Ini karena sebelum mereka memasuki Gunung Songling, kekuatan Zua Wen hanya berada di puncak tahap kaisar tertinggi Roda 2 Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa terus menerobos dan meningkatkan kekuatannya di lingkungan yang keras seperti Gunung Songling Hal ini tidak mungkin dilakukan, kecuali ada bantuan dari luar Zua Wen diam-diam berdiri di anak tangga ke-9950, pandangannya terfokus pada token identitas di tangannya Terutama ketika dia melihat titik cahaya pada awalnya redup, Zua Wen mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya Dia tidak menyangka bahwa Elefe Yi Tao, yang hanya selangkah lagi dari langkah 10 ribu, tidak akan mengambil langkah lain Sebaliknya, dia memilih meninggalkan Gunung Songling Apakah langkah terakhir Gunung Songling benar-benar menakutkan? Zua Wen bergumam pelan sambil mengangkat kepalanya sedikit Tatapan tajamnya menembus lapisan kabut dan melesat ke arah puncak gunung Pada saat ini, dalam jarak yang begitu dekat, Zua Wen akhirnya melihat pemandangan kabur di puncak gunung Di dalam awan berkabut, tampak ada patung batu yang tinggi dan husyuk Patung batu besar itu diam-diam berdiri di puncak gunung, seolah-olah menopang seluruh langit Di puncak gunung, ada apa di sana? Bahkan Elefe Yi Tao sangat putus asa dan mendambakannya Apa yang ada di puncak gunung? Deng-deng-deng Saat dia berbicara, Zua Wen tiba-tiba melangkah keluar dan perlahan berjalan menuju langkah ke-50 terakhir dengan kecepatan sedang Dia ingin melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak gunung Ia ingin melihat apa saja yang ada di puncak gunung tersebut Dan apa saja yang terus menarik perhatian semua orang untuk mendaki menuju puncak gunung tersebut Saat Zua Wen melangkah keluar, semua prajurit di Alun-Alun menjadi gempar karena mereka menemukan bahwa Zua Wen Yang telah lama berada di anak tangga ke-9950, akhirnya pindah pada saat ini Lihat, Zua Wen akhirnya pindah Dia bergerak menuju langkah ke-50 terakhir Saya ingin tahu level apa yang bisa dia capai Zua Wen ini memang luar biasa Meski kecepatannya sekarang jauh lebih lambat, dibandingkan dengan LV Yitau, tidak banyak perbedaan Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui tinggi LV Yitau Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyatu pada cahaya yang mewakili Zua Wen Nafas setiap orang menjadi cepat dan berat Seolah-olah setiap langkah yang diambil Zua Wen menginjak hati mereka Ini sangat mengejutkan Deng-deng-deng Langkah ke-9960 Langkah ke-9970 Langkah ke-9980 Langkah ke-9990 Ledakan Saat kakinya menginjak anak tangga ke-9990 Tekanan pada seluruh anak tangga hampir menghasilkan lompatan kualitatif Tubuh Zua Wen bahkan gemetar Dia mengerang teredam saat bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Tekanan yang sangat mengerikan Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana LV Yitau berhasil bertahan hingga langkah ke-9999 Zua Wen tidak mundur Sebaliknya, tatapannya sangat tegas Setelah merasakan tekanan kuat di sini, dia juga semakin merasakan kekuatan LV Yitau Bagaimanapun, LV Yitau tidak seperti Zua Wen Yang mengandalkan penambahan energi roh dan peningkatan kekuatannya LV Yitau sepenuhnya mengandalkan kekuatan dan fondasinya sendiri untuk akhirnya mencapai langkah ke-9999 Bahkan Zua Wen mengagumi prestasi luar biasa tersebut 9.991 langkah Seberangi untukku Menahan tekanan di sekitarnya yang seperti tekanan laut dalam Zua Wen mengeluarkan rawungan pelan Kakinya tiba-tiba menginjak anak tangga ke-9991 Tiba-tiba, tekanan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi angin puyuh yang menerpat tubuh Zua Wen Namun, Zua Wen tidak peduli Dia langsung menginjak anak tangga tersebut seperti orang gila Poci, seteguk darah segera keluar dari mulutnya Saat ini, kulit Zua Wen menjadi sangat pucat Sambil mengertakan giginya, Zua Wen sekali lagi melangkah maju Kecepatannya sepelan seekor sapi tua yang menarik kereta Ketika Zua Wen menginjak anak tangga ke-9990 Seluruh alun-alun menjadi gempar Keributan dan seruan bagaikan sebuah simfoni Meledak di langit dan menyebar ke setiap sudut alun-alun Lihat, Zua Wen telah mencapai anak tangga ke-9990 Dan dia masih mendaki perlahan Mungkin dia benar-benar bisa mencapai ketinggian LF Yitau Atau bahkan melampauinya Zua Wen ini benar-benar terlalu menantang surga Aku khawatir dialah satu-satunya jenius Yang bisa memaksa LF Yitau sedemikian rupa Dalam pertempuran menara asalki ini Petik 2.2 Astaga Duduk bersila di alun-alun Wajah LF Yitau tidak bisa lagi tenang Matanya tertuju pada titik cahaya Zua Wen Apalagi setelah melihat Zua Wen memang telah mencapai langkah ke-9990 Hatinya menjadi sangat gugup Terlebih lagi Yang membuat nafasnya semakin tergesa-gesa adalah titik cahaya Zua Wen masih naik Meski kecepatannya sangat lambat Namun memang tidak ada tanda-tanda akan berhenti Langkah ke-9991 Langkah ke-9993 Langkah ke-9995 Langkah ke-9997 Ketika titik cahaya Zua Wen mencapai langkah ke-9997 LF Yitau akhirnya tidak mampu menahan kegelisahan di hatinya Dia tiba-tiba berdiri Pandangannya terus tertuju pada titik cahaya Zua Wen Pada saat ini Alun-alun menjadi sangat sunyi Semua orang menatap kosong ke titik cahaya Yang telah mencapai langkah ke-9997 Mereka tahu bahwa perbedaan antara Zua Wen dan LF Yitau hanya dua langkah Di gunung Zhongling Tekanan yang tak terhitung jumlahnya menyertai awan yang bergulung Saat ini Rambut Zua Wen acak-acakan Keringat bercucuran seperti hujan Wajahnya pucat Dan tubuhnya yang ditutupi urat emas sepertinya menunjukkan tanda-tanda roboh Langkah ke-9998 Lewati untukku Matanya merah padam Zua Wen meraung ke arah langit Perasaan pantang menyerah di dalam hatinya hilang seiring dengan raungan ini Dengan ledakan Zua Wen menahan tekanan dan langsung melangkah ke anak tangga ke-9998 Hanya selangkah lagi dari LF Yitau Langkah ke-9999 Lewati untukku 525 Tempat pertama Di puncak gunung Ledakan 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 Getaran yang tampak seperti langit runtuh dan bumi tiba-tiba meletus dari seluruh gunung Zhongling Seolah-olah bagian dalam gunung Zhongling telah runtuh saat ini Raungan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya menyatu pada saat ini Membentuk gelombang suara kuat berbentuk cincin yang menyebar Saat kaki Zua Wen melangkah ke anak tangga ke-999 Tekanan di sekitarnya tampak membentuk siklon berbentuk spiral yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini Dengan peluit yang tajam, mereka mengembun di tubuh Zua Wen Pochi Tekanan yang kuat menyebabkan Zua Wen tanpa sadar memuntahkan seteguk darah Wajahnya sepucat salju, urat dikeningnya menonjol, dan keringat dingin mengucur Di bawah tekanan ini, kaki yang diambil ke depan terhenti di udara dan berada di ambang kehancuran Langkah selesai 365 titik akupuntur, buka semuanya untuk saya Dengan raungan rendah, seluruh tubuh Zua Wen bermandikan darah Kemudian, kaki yang terhenti di udara seperti meteor yang jatuh Pada akhirnya, ia mendarat di anak tangga ke-999 Kemudian, seluruh gunung Zhongling mulai bergemuruh Saat Zua Wen mencapai langkah ke-999 Hati semua pejuang jenius di Alun-Alun tampak mengepal dengan kuat pada saat ini Dan kemudian berdetak kencang sejenak Pada saat ini, seluruh Alun-Alun menjadi sunyi senyap Semua orang menatap lurus ke titik cahaya yang mewakili Zua Wen Pada akhirnya, itu tumpang tindi dengan titik cahaya Eleve Yitao yang sudah redup Mereka tahu bahwa Zua Wen telah mencapai langkah ke-999 Saat ini, peringkatnya sudah sama dengan Eleve Yitao, yang berada di posisi pertama Astaga, astaga Pada saat ini, terlepas dari apakah itu prajurit di Alun-Alun atau Master di Peron Mereka semua berdiri saat ini Tatapan mereka tertuju pada titik cahaya yang seperti bintang di langit berbintang yang luas Dia mencapainya Zua Wen telah mencapai langkah ke-999 Imbang dengan Eleve Yitao untuk tempat pertama Ya Tuhan, Zua Wen ini sebenarnya telah mengejar Eleve Yitao Dan bahkan terikat dengannya Orang aneh macam apa ini? Saya ingin tahu apakah Zua Wen ini mampu mengambil langkah terakhir dan mencapai puncak gunung Zhongling Kegaduhan, seruan, dan keributan bagaikan petasan tak berujung yang meledak di seluruh lapangan Emosi semua orang mendidih saat Zua Wen melangkah ke anak tangga ke-999 Mata semua orang membara saat menatap titik cahaya yang masih bersinar terang Mereka berharap, merindukan, dan menantikan apakah titik cahaya ini mampu melampaui Eleve Yitao dan mencapai puncak gunung Berderak Pada saat ini, pupil Eleve Yitao hampir menyusut hingga seukuran jarum Tangannya yang agak kuat memegang rat tanda identitas itu Melihat titik cahaya di token yang berada pada level yang sama dengannya, ekspresinya tiba-tiba berubah Zua Wen, Zua Wen Eleve Yitao bergumam dengan suara rendah Matanya dipenuhi dengan tampilan yang rumit dan gila Kebanggaan yang selalu ada di hatinya, pada saat ini, terhapus saat Zua Wen mencapai langkah ke-999 Bagaimana ini mungkin, Zua Wen ini berada pada level yang sama dengan Eleve Yitao Dia benar-benar mencapai langkah ke-999 Seru Su Tian Liang Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap titik cahaya pada tanda identitas Ekspresi Zua Wen juga tidak bagus Dia tidak menyangka Zua Wen ini akan begitu ulet Dia sebenarnya mampu bertahan begitu lama di gunung Zong Ling dan akhirnya mencapai ketinggian yang sama dengan Eleve Yitao Adapun Kin Batian dan Luo Xing, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat Pada saat ini, Zua Wen tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih mempesona dan berkobar di mata mereka Huff, lalu bagaimana jika Zua Wen ini mencapai langkah ke-999 Di seluruh gunung Zong Ling, selain puncaknya, tidak ada yang bagus Tanpa mencapai puncak, setinggi apapun Anda mendaki, percuma saja Saya khawatir sebentar lagi anak ini akan langsung mundur dari gunung Zong Ling Ekspresi Su Tian Liang sangat suram Tatapannya dengan dingin terfokus pada titik cahaya yang mewakili Zua Wen pada tanda identitas Dia tahu bahwa tidak lama setelah Eleve Yitao mencapai langkah ke-999 Dia langsung mundur dari gunung Zong Ling Jelas sekali, tekanan dari anak tangga ke-10 ribu gunung Zong Ling sangat menakutkan Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Eleve Yitao tidak bisa menolaknya Dia tidak berpikir bahwa Zua Wen lebih kuat dari Eleve Yitao Lagipula, fakta bahwa Eleve Yitao mampu berada di peringkat yang sama dengan Eleve Yitao sudah sangat mengejutkan Waktu berlalu menit demi menit Semua orang di alun-alun menatap titik cahaya Zua Wen Mereka semua ingin melihat apakah Zua Wen ini dapat melampaui Eleve Yitao dan mencapai puncak gunung Seiring berjalannya waktu, semua orang menemukan bahwa titik cahaya yang mewakili Zua Wen secara bertahap meredup Mereka tidak asing dengan tanda ini Itu tandanya pemilik titik cahaya itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi Begitu titik cahaya menunjukkan tanda-tanda meredup Itu berarti pemilik titik cahaya telah mencapai batas kemampuannya Itu juga berarti orang ini akan segera mundur dari gunung Zong Ling Titik cahaya Zua Wen berangsur-angsur meredup Mungkinkah dia hanya bisa mencapai langkah ke-999? Mendesah Puncak gunung Zong Ling terlalu menakutkan Bahkan dua jenius yang tiada taranya, Eleve Hantian dan Eleve Yitao Tidak mampu melewati langkah ke-10.000 Bahkan Zua Wen, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban Mungkin akan kembali dengan kegagalan Titik cahaya Zua Wen menjadi semakin redup Banyak orang di alun-alun mengungkapkan sedikit kekecewaan Awalnya, mereka menantikan Zua Wen memecahkan rekor gunung Zong Ling Dan mencapai puncak gunung Kini, angan-angan tersebut sepertinya tidak mungkin terwujud Ketika Eleve Yitao yang awalnya gugup menemukan Bahwa titik cahaya Zua Wen perlahan meredup Dia hanya bisa menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya Dia benar-benar khawatir Jika Zua Wen benar-benar mencapai puncak gunung Dia tidak tahu emosi seperti apa yang ada di hatinya Setelah hening beberapa saat Eleve Yitao tiba-tiba berbisik pada dirinya sendiri Zua Wen Dalam pertempuran Menara Yuan Kitahun ini Mungkin hanya Anda yang menjadi lawan saya Dan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan saya Untuk tempat pertama Saat Eleve Yitao secara bertahap menyingkirkan token perintah Dia tiba-tiba melihat sekilas titik cahaya redup dari sudut matanya Tiba-tiba Titik cahaya itu kembali bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala Pada saat ini Cahaya itu tampak begitu menyilaukan Pada langkah ke-9.999 Urat emas di tubuh Zua Wen sepertinya telah pecah Darah yang tak terhitung jumlahnya yang diliputi cahaya kemasan Terus mengalir keluar dari tubuhnya Menyebabkan Zua Wen dipenuhi dengan keindahan yang tragis Langkah ke-10.000 Di puncak gunung Lewati untukku Mata Zua Wen dipenuhi kegilaan Pembuluh darah yang mengerikan memenuhi area sekitar matanya Wajahnya seram Ekspresinya sedih Dan seluruh tubuhnya babak belur dan kelelahan Namun Wajah Zua Wen dipenuhi dengan ekspresi pantang menyerah Penuh kengganan Dan tidak ada rasa takut Faktanya Zua Wen sudah bisa melihat dengan jelas patung batu besar Yang berdiri di puncak gunung di balik kabut tipis Patung batu itu sepertinya sedang diam-diam menatap Zua Wen saat ini Sepertinya mengejek dan mengasihani dia Bum-bum-bum Namun, kaki Zua Wen yang terangkat ke udara akhirnya terhenti Tidak peduli seberapa keras Zua Wen berjuang Tidak peduli betapa engganya dia Dia tidak dapat mendarat di anak tangga ke-10.000 Yang tampaknya berada dalam jangkauannya Po Chi Seperti gelombang yang mengamuk Tekanan tersebut menyegel sekeliling Zua Wen dari segala arah Dan membombardir tubuh Zua Wen Tiba-tiba Zua Wen merasa tubuhnya seperti menempel pada gunung besar Kemudian Dadanya terasa mati rasa Dan dia langsung terlempar karena tekanan yang kuat Zua Wen merasa pikirannya menjadi kosong saat dia melayang di udara Matanya tertuju pada patung batu di puncak gunung Patung batu itu telah memperhatikannya selama ini Sepertinya dia mengejeknya Tapi sepertinya dia juga merasa kasihan Seolah-olah ia memiliki semacam kekuatan magis Hidup di dunia ini ibarat hidup dalam duri Kalau hati tidak tergerak maka tidak akan bertindak gegabuh Tubuh dan tulang Sehingga mengalami semua rasa sakit di dunia Saat Zua Wen dikirim terbang Semburan emas di lautan Kesadaran Zua Wen tiba-tiba mengeluarkan suara yang serius Segera Hal itu memenuhi telinga dan pikiran Zua Wen Perlahan Zua Wen menutup matanya Saat ini Dia tidak lagi melihat patung di puncak gunung Sebaliknya Dia tenggelam dalam suara serius itu Saat ini Dia memikirkan laut tanpa batas Gunung-gunung mengjulang tinggi yang mencapai awan Hutan belantara yang luas Dan langit biru dengan awan yang bergulung Saat Zua Wen tiba-tiba membuka matanya Tanpa sadar matanya dipenuhi dengan cahaya kemasan yang pekat Jika hati tidak tergerak Maka ia tidak akan bertindak gegabuh Jika tidak tergerak Ia tidak akan terluka Jika tergerak Ia akan bertindak gegabuh Dunia Jika hati tidak tergerak Maka tidak akan ada pikiran Tidak ada pikiran Dan melihat semuanya Semuanya bukan apa-apa Kan Pada saat ini Zua Wen sepertinya telah memahami sesuatu Saat matanya yang dipenuhi cahaya kemasan Sekali lagi memandang ke puncak gunung Patung batu yang berdiri di sana tidak ada Atau lebih tepatnya Itu tidak ada sama sekali Zua Wen berdiri di anak tangga ke-9999 Dia berdiri tegak Jubah hitamnya berkibar karena tidak adanya angin Jadi begitu Langkah ke-10 ribu gunung Zhongling Tidak memiliki tekanan sama sekali Sebaliknya Itu adalah ilusi yang realistis Saat saya melangkah ke langkah ke-10 ribu Saya sudah jatuh ke dalam hal yang aneh Namun realistis itu Ilusi Jika saya tidak dapat sepenuhnya menerobosnya Maka saya tidak akan pernah bisa mencapai puncak gunung Zhongling Menginjak Dengan itu Zua Wen menghentakkan kakinya dan langsung melangkah ke anak tangga ke-10 ribu gunung Zhongling Kemudian Seluruh gunung bergetar hebat Retakan Ketika Elefei Tau melihat sekilas titik cahaya yang awalnya redup dari sudut matanya Titik cahaya itu sebenarnya bersinar lagi pada saat ini Saat menyala seperti lilin Elefei Tau benar-benar terpanas saat itu juga Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya Terlebih lagi Titik cahaya Zua Wen tiba-tiba menjadi menyelaukan pada saat ini Rasanya seperti matahari terbit perlahan Menjadi semakin mempesona dan akhirnya menjadi mempesona Kemudian Titik cahaya yang tadinya stagnan tiba-tiba bergerak sedikit Ia melewati anak tangga ke-9999 Dan akhirnya mencapai anak tangga ke-10 ribu yang belum pernah dilangkahi siapapun sebelumnya Retakan 526 Semua orang gempar Ketika pesan ini akhirnya muncul di medali identitas dan pagoda emas setiap orang Tidak peduli apakah itu para penggarap jenius di alun-alun atau para pemimpin berbagai kekuatan di peron Mereka semua terdiam saat ini Setelah beberapa saat hening, seluruh alun-alun dipenuhi dengan keributan Suaranya semakin keras, seolah-olah langit runtuh dan laut runtuh, tiba-tiba menelan kerumunan Di puncak, Zua Wen telah mencapai puncak Dia telah memperoleh tempat pertama di Gunung Songling Ini Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Zua Wen ini sebenarnya telah melewati langkah 10 ribu Melampaui Elefei Yitau dan mendapatkan tempat pertama Tidak hanya itu, Zua Wen ini adalah kultifator pertama dalam sejarah yang mencapai puncak Gunung Songling Orang ini telah memecahkan rekor Gunung Songling yang telah ada selama ribuan tahun Semua orang menjadi gila, heboh, mengaum, bahkan melukai diri sendiri untuk menenangkan emosi di dalam hati Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zua Wen pada akhirnya akan mampu mencapai puncak Gunung Songling Memecahkan rekor yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun sebelumnya Mulai sekarang, nama Zua Wen akan benar-benar mengguncang Kabupaten Mukin Reputasinya bahkan mungkin melampaui jenius nomor satu di Kabupaten Mukin, Elefei Yitau Elefei Yitau menatap kosong pada medali identitas yang telah berubah menjadi pecahan di tangannya Serta cahaya menyelaukan di dalam pecahan itu Ekspresinya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekalahan Perasaan ini sangat tidak nyaman hingga membuatnya merasa tercekik Zua Wen, saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mampu melampaui saya Namun, mengalahkanku di Gunung Songling tidak berarti kekuatanmu lebih kuat dariku Itu hanya berarti bahwa potensi Anda lebih tinggi daripada potensi saya Saya, Elefei Yitau, tidak mudah untuk dilampaui Jika saatnya tiba, saya akan tetap bersaing dengan Anda Tiba-tiba, senyuman muncul di wajah Elefei Yitau Di dalam senyuman itu, bahkan ada sedikit niat bertarung yang tersembunyi Inilah kegembiraan dan kegembiraan menemukan lawan yang saling menghargai Elefei Yitau tahu bahwa sejak dia masih muda, jalannya terlalu mulus Dia nomor satu dalam segala hal Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan memandangnya dengan hormat dan menghindarinya dari jauh Itulah sebabnya dia mengembangkan kepribadian yang angkuh dan menyendiri Tapi sekarang, penampilan Zuawan yang menakjubkan membuat Elefei Yitau sadar Dia akhirnya tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya Dia terlalu sombong dan sombong di masa lalu Jika Lu nantian ada di sini untuk melihat perubahan Elefei Yitau Dia pasti akan sangat bersyukur Ini karena Elefei Yitau akhirnya terbuka setelah kegagalan ini Dengan kata lain, Elefei Yitau telah mengenali dirinya sendiri Dan mentalitasnya juga telah berubah Mungkin, setelah pertempuran ini, Elefei Yitau akan membuat terobosan lain Omong-omong, Elefei nantian mungkin harus berterima kasih kepada Zuawan Karena telah menekan Elefei Yitau di Gunung Songling Merasa Su Tianliang menghirup udara dingin Dia bahkan mengusap matanya dengan tangannya Ketika dia menatap token identitas itu lagi, dia langsung tercengang Dia tidak menyangka Zuawan benar-benar akan melampaui Elefei Yitau Dan akhirnya mencapai puncak gunung Zuawan, bajingan kecil yang penuh kebencian ini, benar-benar mencapai puncak gunung Songling Bagaimana bajingan ini melakukannya? Pada saat ini, mata Su Tianliang dipenuhi kebingungan Penampilan menakjubkan Zuawan benar-benar membuatnya tercengang Seberapa besar potensi dan kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk dapat mencapai puncak gunung Songling Tiba-tiba menghancurkan token identitas di tangannya Mata Su Tianliang dipenuhi dengan niat membunuh Dia berpikir dalam hati Saya benar-benar tidak menyangka anak ini akan mencapai level ini Tapi ketika kita mencapai lantai 4 Saya ingin dia memuntahkan semua manfaat yang dia peroleh di gunung Songling Saya juga akan mengambil nyawa bajingan kecil itu sementara aku sedang melakukannya Tidak jauh dari situ, mulut Zuchi, Qin Batian, dan Luo Xing sedikit terbuka Kejutan di mata mereka tidak kalah dengan mata Su Tianliang Zuawan ini benar-benar akan terbang ke langit Orang ini adalah kuda hitam terbesar yang pernah saya lihat Qin Batian mendecahkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum pahit Kita semua telah meremehkan Zuawan ini Potensi anak ini jauh melebihi kita Mampu naik ke puncak gunung Songling dapat dianggap sebagai hal yang pantas Luo Xing menghela nafas pelan Mata indahnya dipenuhi dengan ekspresi rumit Dia masih ingat ketika Qinglian pertama kali menyebut nama Zuawan dijadil Lady Starkord Dia tidak peduli sama sekali Dia bahkan tidak menatap Zuawan Kemudian, ketika pertempuran untuk menara Asalki dimulai Zuawan mengalahkan para jenius dari empat kota kelas atas di lantai pertama dan menguasai pulau Ascension Saat itu, dia baru saja mulai memperhatikan Zuawan Namun, dia tidak menatap matanya Bagaimanapun, kinerja Zuawan nyaris tidak bisa diterima Kemudian, ketika monolit langit dan bumi Zuawan dengan paksa menyerbu ke area panggung surga Dia akhirnya mulai menilai pemuda yang tidak memiliki penampilan luar biasa ini Kemudian, ketika Zuawan mengatasi semua kesulitan di gunung pelatihan dan bahkan mengalahkan LV Yongsheng Zuawan akhirnya menarik perhatiannya Karena itu, dia bahkan secara pribadi mencoba merekrut Zuawan Namun, yang membuatnya terkejut adalah Zuawan Yang jelas-jelas baru berusia 18 atau 19 tahun Sebenarnya dengan tegas menolak ajakannya Kedewasaan dan ketegasan yang ditunjukkannya pada akhirnya menyebabkan dia memiliki opini yang lebih tinggi tentang dirinya Namun, rasa frustrasi karena ditolak untuk pertama kalinya membuat Luo Xing tidak senang dan bahkan sedikit marah Pada akhirnya, perekrutan semacam ini tidak terselesaikan Kemudian, itu adalah pertarungan untuk mendapatkan peringkat Gunung Zhongling Zuawan benar-benar mengalami transformasi di Gunung Zhongling Selangkah demi selangkah, dia melampaui para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari level terendah Bahkan dia, yang merupakan salah satu dari lima jenius hebat, dilampaui olehnya Dan sekarang, Zuawan berhasil menyusul jenius nomor satu di kabupaten Mukin, L.V. Itao, dan melampauinya Pada akhirnya, dia mencapai puncak Gunung Zhongling Pada saat ini, nama Zuawan tidak diragukan lagi menjadi lebih mempesona Sekarang dia memikirkannya, Luo Xing tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman Zuawan dapat digambarkan sebagai sebuah legenda Ini adalah seorang pemuda yang terus-menerus menciptakan keajaiban Zuawan, dia, orang macam apa dia Mata indah Luo Xing diam-diam menatap cahaya yang mewakili Zuawan Dan dia sekali lagi menanyakan pertanyaan seperti itu Dibandingkan dengan tingkat kegembiraan dari banyak jenius di Alun-Alun Di platform di puncak menara vitalitas tingkat kedua Banyak pemimpin yang tanpa sadar telah berdiri pada saat ini Bahkan L.V. Nantian, Master of the Meteorite, dan empat tokoh terkemuka lainnya juga telah berdiri Hati mereka seperti ombak yang mengamuk Meneguk Suara air liur yang tertelan terdengar di platform yang agak sepi Tidak ada yang menyangka bahwa Zuawan pada akhirnya akan melampaui L.V. Yitao dan menjadi orang nomor satu di Gunung Zhongling kali ini Terlebih lagi, dia bahkan telah mencapai puncak Gunung Zhongling Zuawan, dia, memecahkan rekor Gunung Zhongling yang telah ada selama ribuan tahun, dan juga menciptakan legenda abadi Dalam pertempuran menara vitalitas yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang jenius pun yang pernah mencapai puncak Gunung Zhongling Zuawan, dia benar-benar telah mencapai puncak Pada saat ini, seluruh tubuh L.V. Nantian tiba-tiba bergetar Tangannya gemetar saat dia menatap lurus ke arah cahaya menyilaukan di puncak menara emas Matanya dipenuhi kegembiraan dan ekspresi yang rumit Dia bersemangat karena seseorang akhirnya memecahkan rekor Gunung Zhongling Yang rumit adalah orang yang memecahkan rekor itu bukanlah L.V. Yitao yang sangat ia harapkan Dan kata-kata L.V. Nantian seperti sumbu yang telah menyala Seluruh platform yang sunyi menjadi gempar seperti gelombang besar Semua pemimpin dari berbagai faksi berpandangan panas saat mereka berdiskusi, mengobrol, dan berdiskusi Tidak diragukan lagi, titik fokus dari diskusi ini adalah Zhuowen Faktanya, tatapan banyak pemimpin dari berbagai faksi saat ini tertuju pada Gu Yuetian, Kiyu Chou, dan Ouyang Yuntu Mereka semua tahu bahwa ketiga orang ini tidak diragukan lagi adalah tiga orang yang memiliki hubungan terbaik dengan Zhuowen Terutama Gu Yuetian, yang merupakan penguasa kota Rotan Armor City Pada saat ini, Gu Yuetian sepertinya telah menjadi kue yang lesat di mata semua orang Semua orang berkumpul di sekitar Gu Yuetian, dan suara diskusi bahkan lebih terdengar lagi Tuan Gu Cheng, Anda harus bekerja sama dengan kota skala emas kami Bagaimanapun, kami adalah salah satu kota super dengan peringkat teratas Jika Anda bekerja sama dengan kami, kami akan menyetujui persyaratan apapun Apa kota skala emasmu? Kota Blackrock kami adalah salah satu dari lima kota super teratas Fondasi kami jauh lebih dalam daripada fondasi Anda Tuan Gu Cheng, jika Anda bekerja sama dengan kami, kami pasti akan memberi Anda harga yang memuaskan Apakah kota Blackrockmu sangat menakjubkan? Tuan Gu Cheng, saya Lingtian dari kota Lingtian Jika Anda bekerja sama dengan kami, saya, Lingtian, bersedia memberi Anda keterampilan armor kerajaan sebagai hadiah Bagaimana menurutmu? Saat suara ini terdengar, kerumunan orang tersentak Setelah itu, seorang pria parubaya berpakaian putih tersenyum sambil perlahan berjalan menuju Gu Yuetian Matanya dipenuhi dengan kebaikan Sebenarnya itu adalah penguasa kota dari kota super nomor satu, kota Lingtian Bukankah hadiah ini terlalu murah hati? Itu hanya kerja sama, namun dia bersedia memberi kita skill royal armor Lingtian ini sangat murah hati Kota Lingtian adalah kota super yang paling dekat dengan lima kota super teratas Dan fondasinya jauh lebih dalam daripada kota super biasa Tidak mengherankan jika mereka memberi kita keterampilan armor kerajaan Sejak Lingtian bertindak, sepertinya kita tidak punya kesempatan Melihat Lingtian berjalan perlahan, penguasa kota lainnya dalam hati mengutuk nasib buruk mereka Mereka dengan enggan berhenti mengganggu Gu Yuetian dan malah menatap Gu Yuetian Pada saat ini, pikiran Gu Yuetian sudah kacau oleh kegembiraan yang luar biasa Bahkan dia tidak menyangka bahwa Zhuowen benar-benar akan melampaui LF Yi Tao dan memperoleh tempat pertama Bahkan memecahkan rekor untuk memasuki puncak gunung Songling Semua ini, di matanya, seperti mimpi, sangat tidak nyata Dengan banyaknya kota super yang memandangnya dengan senyuman tersanjung Bahkan dia merasa sedikit malu Terlebih lagi, penguasa kota-kota Lingtian telah menggunakan keterampilan armor kerajaan Sebagai imbalan atas kesempatan untuk bekerja sama dengan kota armor rotan Hal ini menyebabkan pikirannya menjadi kosong Dan dia merasa seperti tidak bisa berpikir sama sekali Kebahagiaan benar-benar datang terlalu tiba-tiba pada saat ini Begitu tiba-tiba bahkan Gu Yuetian pun tidak siap menghadapinya Zhuowen, oh Zhuowen, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan membawa kekayaan besar ke kota baju besi rotan kami Setelah kami kembali, keluarga Zhuowen kamu akan memiliki status yang sama dengan kediaman tuan kota kami Dan akan memiliki otoritas yang sama dengan kediaman tuan kota kami 527 3 Kesengsaraan Surgawi Saat Zhuowen mencapai puncak gunung Zhongling yang besar, awan yang semula menempel di sekitarnya benar-benar menghilang Menampakkan gunung-gundul dan puncak gunung yang mengjulang tinggi ke awan Di alun-alun, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala Pandangan mereka terfokus pada puncak gunung Zhongling Mereka seakan melihat sosok yang sombong berdiri di puncak gunung Mereka tahu bahwa hanya sosok itu yang telah mencapai puncak, Zhuowen Zhuowen berdiri tegak di puncak saat hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar Berdiri di puncak dan memandang rendah semua makhluk hidup di bawah Perasaan memandang ke bawah semua gunung sungguh menakjubkan Zhuowen menunduk dan menghadapi angin kencang di depannya Tatapannya menatap semua orang di alun-alun di bawah gunung Zhongling dari atas ke bawah Dia melihat Sutian Liang yang enggan, Qin Batian yang terkejut, Luo Xing yang rumit, Zhuqi yang dingin dan tanpa emosi Serta eleve hitau yang tenang dan banyak jenius lainnya di alun-alun Ekspresi wajah mereka diperbesar tanpa batas di mata Zhuowen, seolah-olah itu tepat di depan matanya Pada saat yang sama, Zhuowen melihat seluruh lantai tiga menara dari jauh Itu adalah hutan belantara yang luas dan terpencil Asap tebal memenuhi hutan belantara Itu hanyalah sebuah gurun Zhuowen perlahan mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menjepit udara Seolah-olah semua yang ada di bawah berada dalam genggamannya saat ini Perasaan bisa mengendalikan takdir membuat Zhuowen merasakan kegembiraan di hatinya Nasibku ada di tanganku sendiri, bukan di surga Zhuowen sedikit mengangkat kepalanya dan meraung Di saat yang sama, gelombang aura keluar dari tubuhnya Aura ini telah jauh melampaui puncak roda kedua dari alam kaisar tertinggi Ia bahkan telah mencapai roda ketiga dari alam kaisar tertinggi Aura ini, apakah anak ini akan menerobos? Di lautan kesadarannya, Xiaohei juga merasakan aura yang tiba-tiba keluar dari tubuh Zhuowen Jejak keterkejutan muncul di wajahnya Tapi ngomong-ngomong, sudah waktunya bagi anak ini untuk menerobos Bagaimanapun, Zhuowen telah berada di puncak roda kedua selama beberapa waktu Ditambah dengan pengisian kembali energi spiritual di gunung Zhongling Akumulasinya telah meningkat Menjadi sangat dalam Sekarang dia telah mencapai puncaknya Masuk akal baginya untuk menerobos Setelah merenung sejenak, Xiaohei tidak terlalu terkejut Bagaimanapun, Zhuowen telah menyerap banyak energi spiritual di gunung Zhongling Meskipun sebagian besar energi spiritual telah digunakan untuk menerobos lubang di tubuhnya Selalu ada sebagian energi spiritual yang mengalir ke meridian dan dantiannya selama proses penyerapan Meskipun jumlah ki spiritualnya kecil, namun telah terakumulasi berkali-kali Dengan demikian, Zhuowen secara alami telah memasuki alam kaisar roda tiga yang terhebat Ledakan, ledakan, ledakan Saat aura Zhuowen membengkak ke puncak roda ketiga Awan gelap menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai naga hitam berkumpul di langit di atas gunung Zhongling Sambaran petir setebal ember yang tak terhitung jumlahnya merayap di antara awan gelap Itu tampak sangat ganas dan menakutkan Tiga kesengsaraan surgawi akhirnya turun Saat Zhuowen bersiap untuk menjalani tiga kesengsaraan surgawi Semua pembudidaya dialun-alun di bawah gunung Zhongling memperhatikan awan gelap yang terus-menerus berkumpul di langit di atas gunung Zhongling Serta kilat mengerikan yang terus-menerus melintas di antara awan gelap Apakah itu kesengsaraan surgawi? Bahwa Zhuowen benar-benar membuat terobosan setelah mencapai puncak Dia seharusnya menerobos Awan gelap itu memang unik untuk kesengsaraan surgawi Namun, kesengsaraan surgawi Zhuowen tampaknya tidak terlalu kuat kali ini Tampaknya ini bukan lima kesengsaraan surgawi Ya, aura ini memang jauh lebih lemah dari lima kesengsaraan surgawi Ini bahkan lebih lemah dari empat kesengsaraan surgawi Sepertinya ini hanya tiga kesengsaraan surgawi Saat kesengsaraan surgawi muncul, semua orang dialun-alun tercengang Ini karena mereka menemukan bahwa kesengsaraan surgawi yang muncul di puncak gunung Zhongling sangat lemah Itu sama sekali bukan lima kesengsaraan surgawi yang mereka bayangkan Karena penampilan Zhuowen yang menantang surga di gunung Zhongling Semua orang percaya bahwa kekuatan Zhuowen setidaknya telah mencapai puncak roda keempat Oleh karena itu, sejak kesengsaraan surgawi muncul Mereka secara tidak sadar percaya bahwa Zhuowen akan mengalami lima kesengsaraan surgawi Namun, setelah mengamati dengan cermat Mereka terkejut saat mengetahui bahwa kesengsaraan surgawi yang dialami Zhuowen sangatlah lemah Itu hanya pada tingkat tiga kesengsaraan surgawi Dengan kata lain, Zhuowen selalu menjadi puncak roda kedua dari alam kaisar tertinggi Dia sebenarnya hanya puncak roda kedua dari alam kaisar tertinggi Bagaimana Zhuowen ini bertahan sampai akhir di gunung Zhongling dengan kekuatan yang begitu kecil Dan akhirnya mencapai puncak gunung Zhongling Setelah memastikan bahwa awan gelap di puncak gunung Zhongling hanyalah tiga kesengsaraan surgawi Semua pembudidaya dialun-alun tercengang Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Zhuowen mencapai puncak dengan kekuatan yang begitu kecil Elefei Itao sedikit mengernyit di sudut alun-alun Secara alami, dia bisa merasakan aura awan gelap di puncak gunung sangat lemah Itu hanya pada tingkat tiga kesengsaraan surgawi Dengan kata lain, Zhuowen hanyalah puncak dari roda kedua alam kaisar tertinggi Bagaimana Zhuowen bisa melampauiku dan mencapai puncak dengan kekuatan seperti itu Elefei Itao mengepalkan tangannya dan menarik nafas dalam-dalam Hatinya dipenuhi keraguan Luo Xing, Su Tian Liang, Qin Ba Tian, dan Zhu Qi juga memiliki keraguan yang sama dengan Elefei Itao Mereka juga terkejut bahwa Zhuowen masih merupakan puncak roda kedua dari alam kaisar tertinggi Bajingan kecil ini pasti mengetahui jalan pintas yang tidak diketahui di gunung Zhongling Itu sebabnya dia bisa mencapai puncak gunung Zhongling Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Bajingan itu cukup bagus Namun, ketika dia mencapai tingkat keempat menara asal Qi Bajingan ini tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu Tatapan Su Tian Liang muram Setelah melihat tiga kesengsaraan surgawi di puncak gunung Wajahnya dipenuhi kegembiraan bukannya keterkejutan Dia bahkan lebih yakin bahwa Zhuowen telah mencapai puncak gunung Zhongling Dengan menggunakan suatu rahasia yang tidak mereka ketahui Awalnya, Su Tian Liang khawatir kekuatan Zhuowen akan menjadi sangat kuat Ketika dia mencapai level keempat, tidak akan mudah untuk menghadapinya Namun, tiga kesengsaraan surgawi telah sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran di hati Su Tian Liang Dia tahu bahwa meskipun Zhuowen telah selamat dari tiga kesengsaraan surgawi Dia hanyalah puncak dari alam kaisar tertinggi roda ketiga Meskipun kekuatan semacam ini tidak buruk, itu tidak cukup di mata Su Tian Liang Memikirkan hal ini, Su Tian Liang mengambil keputusan Ketika dia mencapai tingkat keempat menara Asalki, dia akan membuat Zhuowen mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian Dia juga tidak akan melepaskan rahasia di tubuh Zhuowen karena dia merasa ada banyak rahasia di tubuh Zhuowen Saat semua orang di alun-alun dipenuhi dengan keraguan, di puncak gunung, tangan Zhuowen berada di belakang punggungnya Dia mengangkat kepalanya sedikit dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya saat dia melihat awan gelap yang bergulung di langit Setelah mencapai level awal matahari Nirwana Agung, seluruh 365 titik akupuntur di tubuhnya telah terbuka Kekuatan tubuh Zhuowen telah mencapai tingkat yang tak tertandingi Hanya kekuatan tubuhnya saja mungkin tidak mampu menembus serangan habis-habisan dari seorang kultifator puncak alam kaisar tertinggi Dengan kekuatan Zhuowen saat ini, dia tidak perlu takut sama sekali terhadap tiga kesengsaraan surgawi Bahkan, ada tatapan bersemangat di matanya Sejak dia menembus level awal matahari Nirwana Agung, dia belum menguji kekuatan tubuhnya Saya dapat menggunakan tiga kesengsaraan surgawi ini untuk menguji kekuatan tubuh saya dan melihat seberapa kuat jadinya Mata Zhuowen berkedip saat dia mengepalkan tangan kanannya Seketika, urat emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi lengannya Cahaya keemasan yang menyala-nyala menyinari wajah Zhuowen, membuatnya tampak mempesona Ledakan, ledakan, ledakan Akhirnya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di awan gelap pekat di langit saling bertabrakan Setelah itu, sambaran petir besar seukuran ember turun Masing-masing sambaran petir lebih menakutkan dan lebih tebal dari yang sebelumnya Seolah-olah seluruh puncak gunung telah diselimuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya Membentuk sangkar petir yang sangat besar Dibandingkan dengan sambaran petir yang sangat besar Tubuh Zhuowen yang agak lemah tampak begitu kecil dan tidak berarti Namun, sosok tak penting inilah yang tanpa rasa takut mengulurkan lengannya Dan menyerang sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang langsung melesat ke arahnya Saat berikutnya ketika sangkar besar yang dibentuk oleh petir yang tak terhitung jumlahnya muncul Cahaya kemasan sepanas matahari menyebar ke segala arah Riak emas berbentuk cincin menyebar Samar-samar menampakkan kekuatan dahsyat yang secara bertahap disalurkan ke udara Ledakan, ledakan, ledakan Seketika, sangkar petir yang besar itu runtuh sedikit demi sedikit Saat cahaya kemasan menyebar keluar, menghilang ke dalam ketiadaan Sosok yang diselimuti cahaya kemasan diam-diam berdiri di sana Seperti seorang Buddha kuno Lagi Tertawa keras, Zhuowen tidak takut sama sekali Bahkan, dia tampak menikmati dirinya sendiri Ini karena dia menemukan bahwa bahkan tiga kesengsaraan surgawi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya Bahkan kulitnya tidak rusak Ledakan, ledakan, ledakan Awan gelap di langit semakin padat, dan kilat menjadi semakin menakutkan Baut demi baut menghantam tubuh Zhuowen seolah-olah tidak akan lelah sama sekali Namun, Zhuowen hanya tersenyum tipis Dia benar-benar mengabaikan mereka dan membiarkan petir menyambar tubuhnya Anehnya, hal itu tidak menimbulkan bahaya sama sekali pada tubuhnya Sebaliknya, setelah petir menyambar, tubuh Zhuowen mulai bersinar redup Kekuatan petir adalah salah satu bentuk penempaan, meskipun pengaruhnya terhadap Zhuowen sangat kecil Setelah menembus sambaran petir terakhir, Zhuowen berdiri dengan tenang di puncak gunung Aura mengerikan keluar dari tubuhnya Aura ini, jauh lebih kuat daripada alam kaisar tertinggi awal dan menengah Apakah saya tiba-tiba mencapai alam kaisar tertinggi tingkat lanjut? Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut saat dia merasakan aura kuat di tubuhnya 528 Peti mati perunggu Zhuowen sedikit mengangguk Setelah mencapai tahap kaisar tertinggi, dia merasakan gelombang kenyamanan di hatinya Pandangannya sedikit bergeser, dan pandangan Zhuowen segera terfokus pada pemandangan di puncak gunung Namun, yang mengejutkan Zhuowen adalah tidak ada apapun di puncak gunung Songling Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tanah, dan terlihat sangat terpencil Terlebih lagi, patung batu besar yang dia lihat di kaki gunung tidak terlihat lagi Tampaknya patung batu itu memang ilusi Mungkinkah tidak ada apapun di puncak gunung? Bukankah Lu Nantian mengatakan bahwa ada kekayaan besar di puncak gunung Songling? Mungkinkah Lu Nantian berbohong? Alis Zhuowen berkerut semakin erat saat dia melihat sekeliling Dia dengan susah payah mendaki ke puncak gunung Songling bukan hanya untuk pertama kalinya Tetapi juga untuk kekayaan besar yang disebutkan Lu Nantian Tunggu, nak, maju sepuluh langkah lagi dan lihat Tiba-tiba, suara Xiao Hei terdengar di benaknya, dan ada sedikit nada hati-hati di nadanya Setelah mendengar ini, Zhuowen perlahan maju sepuluh langkah Seketika, Zhuowen merasa seolah-olah dunia di hadapannya berputar, dan kemudian pemandangan di depan matanya berubah total Dia melihat tanaman hijau di depannya lebat, dan tanaman hijau itu perlahan menebal Tidak ada lagi pemandangan yang sepi dan bobrok seperti sebelumnya Sepertinya apa yang kamu lihat tadi juga hanya ilusi Ini nyata, suara Xiao Hei terdengar sekali lagi, dan dia mendecahkan lidahnya dengan heran Baru pada saat itulah Zhuowen tiba-tiba menyadari Tampaknya puncak gunung Songling memang luar biasa, dan sebenarnya ada ilusi seperti itu Jika Xiao Hei tidak mengingatkannya, dia takut dia akan sangat merindukan tempat ini Ada sebuah gua di depan Ayo kita lihat Tiba-tiba, tatapan Zhuowen bergerak, dan dia melihat sebuah gua yang agak pendek di ujung tanaman hijau, dan sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya Gua itu hanya setinggi setengah tinggi manusia Jika dia ingin masuk, dia harus membungkukkan badannya Itu sangat dalam Selain itu, Zhuowen juga bisa merasakan jejak aura dingin yang samar-samar terlihat melayang di dalam, menyebabkan dia menggigil tanpa sadar Sepertinya ada lebih banyak hal di gua ini daripada yang terlihat Nak, kamu mau masuk? Xiao Hei bertanya dengan hati-hati Mata Zhuowen berkedip Dia tahu bahwa harta karun puncak gunung ini kemungkinan besar ada di gua ini Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dan berkata Masuk Tentu saja saya harus masuk Kemungkinan besar ada manfaat besar di dalamnya Aku tidak bisa melewatkannya begitu saja Kalau begitu kamu harus hati-hati Aku terus merasa gua ini agak aneh Mungkin ada bahaya di dalamnya Xiao Hei menganggup dan berkata dengan sedikit khawatir Aku akan memperhatikan masalah ini Lagipula, kita sudah sampai sejauh ini Jika kita kembali dengan tangan kosong, itu tidak akan ada gunanya Mengangguk-angguk, Zhuowen maju selangkah dan langsung memasuki gua yang pendek dan dalam Saat dia berjalan dengan lembut di dalam gua pendek Zhuowen menemukan bahwa bagian dalam gua tidak segelap yang terlihat dari luar Sebaliknya, ada cahaya neon yang redup Dengan budidaya Zhuowen, dia secara alami dapat melihat seluruh gua Sepanjang perjalanan, Zhuowen tidak menemukan apapun Selain dinding batu yang gelap gulita, tidak ada yang lain Setelah menghabiskan waktu sekitar sebatang dupa, Zhuowen masih berjalan di dalam gua Seolah-olah gua itu tidak ada habisnya Ada apa dengan gua ini? Kita sudah berjalan sekian lama, tapi masih belum sampai akhir Sedikit mengernyit, Zhuowen berkata dengan sedikit kesal di dalam hatinya Jangan khawatir, kita hampir sampai Xiaohei berkata dengan agak tenang Benar saja, Zhuowen berjalan 15 menit lagi dan dengan cepat mencapai ujung gua Namun, saat melihat pemandangan di ujung gua, alisnya menegang Di ujung gua ada dinding batu yang tidak rata Dinding batu ini sedikit berbeda dengan dinding batu lainnya Warnanya bukan coklat, tapi hitam keunguan yang aneh Di dalam gua yang gelap gulita, ia memancarkan cahaya keunguan samar Tampak jauh dan misterius Dengan alisnya yang dirajut rapat, Zhuowen tiba di depan dinding batu yang aneh ini Dia bisa dengan jelas merasakan energi mental di istana niwannya yang tiba-tiba melonjak Ombak emas di istana niwan miliknya semakin tinggi, seolah mengungkapkan kegembiraannya Eh, istana niwanku benar-benar bereaksi Apa dinding batu keunguan ini? Tiba-tiba, dorongan tiba-tiba melonjak dari lubuk hati Zhuowen Menyebabkan Zhuowen tanpa sadar menyentuh dinding batu hitam keunguan Bahkan jika Zhuowen secara tidak sadar mencoba menghentikan dirinya sendiri Seluruh tubuh Zhuowen sepertinya dikendalikan oleh kekuatan yang kuat Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali Dentang Saat Zhuowen menyentuh dinding batu keunguan Dinding batu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu langsung runtuh dan berubah menjadi debu Ketika debu sudah mengendap, Zhuowen menemukan bahwa sebenarnya ada terowongan yang dalam di ujung lain dinding batu Aku tidak menyangka akan ada misteri lain di balik dinding batu berwarna keunguan ini Pandangan aneh melintas di matanya Wajah Zhuowen menunjukkan sedikit keraguan Tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan melangkah ke dalam terowongan Terowongan itu jauh lebih lebar dari gua sebelumnya Dan Zhuowen tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan Ketika dia sampai di ujung terowongan Wajah Zhuowen tiba-tiba menunjukkan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu Di ujung terowongan, apa yang muncul di depan Zhuowen adalah aula yang agak luas Dan di tengah aula terdapat peti mati perunggu yang sangat megah Tidak mungkinkan, kenapa jadi peti mati lagi Ketika saya berada di gunung pelatihan, saya pernah menemukan peti mati Mengapa saya menemukan peti mati lagi di puncak gunung Songling Saat dia melihat peti mati perunggu di depannya Zhuowen tiba-tiba merasakan sakit di bolanya Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia ditakdirkan dengan peti mati Mengapa dia terus menemukan peti mati seperti ini Anak, mungkin anda memang ditakdirkan dengan peti mati Melihat ekspresi sedih Zhuowen, Xiaohei menggodanya dengan senyuman langka Segera setelah itu, dia dengan tegas berkata Peti mati emas yang kamu temui di tahap terakhir gunung pelatihan adalah sebuah keberuntungan yang cukup bagus Bagaimanapun, itu memungkinkanmu untuk mendapatkan teknik pemurnian tubuh yang mengerikan seperti nirvana matahari besar Sekarang, peti mati perunggu ini bahkan lebih misterius dan menakutkan daripada peti mati emas Saya khawatir isi di dalamnya jauh lebih baik daripada peti mati emas Nak, jangan mengeluh, kamu benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu Setelah dia selesai berbicara, Xiaohei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Zhuowen Dengan senyum malu, Zhuowen memandangi peti mati perunggu di depannya Dia juga tahu bahwa peti mati ini kemungkinan besar tidak sederhana Karena samar-samar dia bisa merasakan aura menakutkan dari peti mati perunggu ini Aura ini jauh lebih kuat dari peti mati emas yang dia temui sebelumnya Saya khawatir mungkin ada kerangka elit lain di dalam Bergumam pada dirinya sendiri, Zhuowen maju selangkah dan segera tiba di depan peti mati perunggu Permukaan peti mati perunggu di depannya menunjukkan bintik-bintik karat, tampak kuno dan lapuk Matanya berkedip, tangan kanan Zhuowen segera ditutupi dengan urat emas Pertama, dia membungku hormat, lalu Zhuowen dengan keras membanting telapak tangannya ke tutup peti mati Dentang Suara benturan logam segera terdengar Zhuowen mengerang tertahan dan mundur selusin langkah sebelum berhenti Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat peti mati perunggu di depannya Tutup peti mati perunggu di depannya hanya bergerak beberapa inci Masih ada celah yang sangat besar sebelum bisa dibuka sepenuhnya Tutup peti mati ini sangat tebal Memukulnya terasa seperti menabrak gunung setinggi 10 ribu kaki Menggosok tangannya yang agak mati rasa, mata Zhuowen akhirnya menunjukkan sedikit kewaspadaan Dia tahu bahwa dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka peti mati perunggu ini 360 titik akupuntur, buka semuanya untukku Dengan raungan rendah, titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Zhuowen tiba-tiba terbuka seperti pusaran air Di bawah sambungan titik akupuntur, warna emas yang kaya menyebar ke seluruh tubuh Zhuowen Seketika, seluruh tubuh Zhuowen berubah menjadi manusia emas yang menyala-nyala Aura mengerikan keluar dari tubuhnya Ledakan Mengambil langkah ke depan, Zhuowen dengan keras membanting telapak tangannya ke tutup peti mati Seketika, gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara Tutup peti mati, yang awalnya tidak bergerak, sedikit bergetar Segera, ia berpindah sekitar setengah meter, menciptakan celah Astaga! Sosok ilusi hitam pekat tiba-tiba keluar dari peti mati perunggu ketika sebuah celah muncul Ia segera bergegas menuju dahi Zhuowen Sosok ilusi ini hanya berukuran satu inci Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mustahil menemukannya Hmm! Saat bayangan hitam ini melintas, ekspresi Zhuowen sedikit berubah Tangan kanannya berkedip dengan cahaya keemasan saat dia tiba-tiba melambaikannya Seketika, benda itu terhalang di depannya Puff! Zhuowen hanya merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangan kanannya telah langsung tertembus oleh bayangan kecil ini Tetesan darah berwarna merah ceri terus menerus menetes ke bawah, tampak sedih dan ganas Apa? Itu benar-benar langsung menembus telapak tanganku Saat Zhuowen mengetahui bahwa telapak tangannya telah tertusuk, ekspresinya berubah secara drastis Perlu diketahui bahwa semua titik akupuntur di tubuhnya telah terbuka Kekuatan tubuhnya sangat menakutkan Bahkan Elefei Tao, yang berada di alam kaisar tertinggi, mungkin tidak dapat dengan mudah menembus tubuhnya Namun, bayangan misterius di depannya ini benar-benar menembus telapak tangannya seperti tahu Ini benar-benar mengejutkan Zhuowen Setelah bayangan ini menembus telapak tangan Zhuowen, bayangan itu terus bergerak menuju dahi Zhuowen tanpa melambat Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya Saat dia melihat bayangan itu semakin dekat, perasaan tidak menyenangkan di hati Zhuowen semakin kuat Dahinya dipenuhi keringat dingin Dia yakin jika bayangan ini menembus ke dalam dahinya, dia mungkin akan berada dalam bahaya Namun, bayangan ini terlalu cepat Zhuowen tidak mungkin mengelak sekarang Hanya benda apa ini? Apa yang harus saya lakukan? Jika itu mengebor ke dahiku, aku takut hidupku dalam bahaya Pada saat ini, Zhuowen akhirnya merasakan ketakutan yang mendalam Bayangan kecil ini justru memberinya ancaman kematian Mengaum Tiba-tiba, saat bayangan ini hendak mencapai dahi Zhuowen Auman naga yang dalam tiba-tiba keluar dari tubuh Zhuowen Kemudian, kabut hitam pekat keluar dari dahi Zhuowen Itu benar-benar berubah menjadi naga hitam tinta seukuran telapak tangan yang bersisik Ah! 529 Harta karun jiwa tingkat surgawi Mencoba melarikan diri Saya khawatir itu tidak akan semudah itu Naga kecil yang muncul dari antara alisnya secara alami adalah Xiaohei Saat Xiaohei melihat bayangan hitam itu mencoba melarikan diri Dia mendengus dingin Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan langsung mengejar bayangan hitam yang melarikan diri Ledakan Xiaohei melambaikan tangan kanannya Segera, kabut hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sangkar mini di telapak tangannya Mengjebak bayangan hitam yang melarikan diri di dalamnya Baru sekarang Zhuowen melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam itu Itu hanya seukuran ibu jari dan tampak seperti sejenis serangga Cangkangnya ditutupi kait hitam yang menyeramkan Dan di depan bayangan hitam itu ada paku sepanjang 1 inci Mata Zhuowen menyipit ketika pandangannya terfokus pada duri makhluk tak dikenal itu Dia menyadari bahwa paku yang menembus telapak tangannya adalah paku di depan makhluk tak dikenal itu Dia tahu jika Xiaohei tidak bertindak tepat waktu, makhluk tak dikenal itu mungkin akan langsung masuk ke dalam celah di antara alisnya Konsekuensinya tidak terbayangkan Xiaohei, benda apa ini? Daya tembusnya sebenarnya sangat kuat Jika Anda tidak bertindak lebih awal, saya khawatir saya berada dalam bahaya Jejak rasa ingin tahu muncul di wajah Zhuowen, terutama saat dia melihat ekspresi serius di wajah Xiaohei Dia tahu bahwa makhluk tak dikenal itu tidak sederhana Makhluk ini disebut serangga pemakan jiwa Ia adalah makhluk aneh yang berspesialisasi dalam memangsa jiwa para penggarap Terlebih lagi, duri di bagian depan makhluk ini sangat tajam Bahkan seorang penggarap realem kaisar roda ke-9 terhebat pun bisa disergap olehnya Jika mereka tidak berhati-hati Jika aku tidak menemukannya lebih awal, kamu mungkin sudah mati sekarang Kata Xiaohei dengan sungguh-sungguh Apakah itu menakutkan? Bahkan seorang kultifator realem kaisar roda ke-9 bisa disergap olehnya Zhuowen terkejut ketika mendengar ini Dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk mungil ini akan sekuat itu Mem, untung saja binatang ini sangat takut dengan aura klan naga Itu sebabnya dia sangat takut padaku sejak awal Jika binatang ini benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya Aku mungkin tidak akan bisa menjatuhkannya dengan mudah Xiaohei mengerucutkan bibirnya Tatapannya terfokus pada serangga pemakan jiwa yang masih gemetar di dalam sangkar hitam saat dia menggelengkan kepalanya Zhuowen juga mengerti mengapa serangga pemakan jiwa melarikan diri saat melihat Xiaohei Itu karena dia takut dengan aura klan naga Sepertinya dia mendapat manfaat dari Xiaohei kali ini Bagaimana kita menghadapi serangga pemakan jiwa? Zhuowen bertanya setelah ragu-ragu sejenak Serangga pemakan jiwa ini merupakan ancaman yang terlalu besar baginya Dia tidak bisa menjamin kapan makhluk ini akan keluar dari sangkar hitam dan menyerangnya Tubuh serangga pemakan jiwa sangat kuat Kamu juga baru saja merasakan betapa menakutkannya itu Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil bagimu untuk menghancurkan serangga pemakan jiwa ini dengan kekuatanmu saat ini Zhuowen sedikit mengernyit saat mendengar ini Bak pemakan jiwa merupakan ancaman yang cukup besar Dia tidak berani tinggal bersama makhluk menakutkan itu selama lebih dari 15 menit Setelah memikirkannya, Zhuowen memutuskan untuk segera membuka peti mati perunggu Dan meninggalkan gunung Zhongling setelah mendapatkan manfaat di dalamnya Mari kita lihat apa yang ada di dalam peti mati perunggu ini Setelah merenung sejenak, Zhuowen akhirnya sampai di depan peti mati perunggu Dia membanting tangan kanannya ketutup peti mati Yang awalnya menunjukkan celah, dan lebih dari setengahnya langsung dibuka oleh Zhuowen Adegan di dalam terungkap sepenuhnya kepadanya Seperti yang diharapkan Zhuowen, memang ada kerangka tergeletak di peti mati Namun, permukaan kerangkanya berwarna abu-abu kebiruan, yang terlihat cukup aneh Selain kerangka itu, Zhuowen juga menemukan tanda merah di dalamnya Dengan lembut mengambil token merah itu, Zhuowen melihatnya dengan hati-hati Ia tahu bahwa benda yang bisa dikuburkan dengan peti mati ini bukanlah barang sederhana Token berwarna merah darah itu hanya seukuran telapak tangan dan seluruhnya berwarna merah darah Selain itu, permukaannya bahkan sedikit mengeluarkan bau darah, menyebabkan Zhuowen sedikit mengernyit Dia berpikir bahwa token berwarna merah darah ini aneh Token merah itu diukir dengan kata-kata di kedua sisinya Kata, darah, terukir di bagian depan, dan kata, iblis, terukir di bagian belakang Jika digabungkan, itu adalah kata, blood demon Iblis darah, apakah token ini ada hubungannya dengan blood demon? Melihat kata-kata di token itu, Zhuowen sedikit mengernyit Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya Bahwa dia benar-benar ditakdirkan untuk bertemu dengan blood demon Ketika dia bertarung dengan LV Yongsheng, LV Yongsheng menggunakan gerakan blood demon Sekarang, dia menemukan token yang berhubungan dengan blood demon di puncak gunung Songling Omong kosong, karena dua kata, blood demon, tertulis di token ini Itu berarti token ini memiliki hubungan yang sangat penting dengan blood demon Terlebih lagi, Raja Naga ini merasa bahwa token ini kemungkinan besar tidak sederhana Saya mendengar bahwa ada warisan yang sangat kuat di lantai 4 yang disebut warisan setan darah Mungkin token ini terkait dengan warisan blood demon di lantai 4 Xiaohei juga melihat kata-kata di tanda merah itu Dia mengusap dagunya dan menganalisis Mendengar ini, Zhuowen juga mengangguk Dia juga merasa bahwa token ini terkait dengan warisan blood demon di lantai 4 Namun, dikatakan bahwa warisan setan darah sangat menakutkan Di masa lalu, banyak orang jenius yang memilih warisan itu Namun, mereka semua mati di tanah warisan Terlebih lagi, jenius paling menarik di angkatan sebelumnya Luhantian tidak berhasil mendapatkan warisan setan darah Pada akhirnya, ia meninggalkan tanah warisan dalam keadaan menyedihkan dan meninggal dalam depresi Dari sini terlihat bahwa warisan blood demon bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa Zhuowen tahu batasannya sendiri Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk mendapatkan warisan blood demon Oleh karena itu, dia tidak memiliki harapan besar untuk mendapatkan warisan setan darah Zhuowen diam-diam menyimpan token berwarna darah itu dan mulai mencari peti mati itu lagi Dia tidak percaya bahwa peti mati sebesar itu hanya akan berisi tanda berwarna darah yang tidak berguna Setelah lama mencari, Zhuowen bahkan mencari di setiap sudut Namun, Zhuowen kecewa Tidak ada apapun di peti mati itu Brengsek, itu hilang Sebenarnya tidak ada yang tersisa Wajah Zhuowen berkedut saat dia menarik napas dalam-dalam Dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk saat dia merasa sangat tertekan di dalam hatinya Mungkinkah saya hanya mendapatkan token perintah berwarna darah yang sepertinya tidak ada gunanya setelah bekerja keras untuk sampai ke sini Tunggu, nak, lihat sudut itu Sepertinya ada beberapa kata Coba lihat Tiba-tiba, Xiaohei sampai di sudut peti mati Dia menunjuk ke sudut dengan cakar kecilnya Dan matanya menunjukkan sedikit cahaya Mendengar ini, Zhuowen segera sampai ke sudut tempat Xiaohei berada Benar saja, dia melihat sederet kata di sana Orang yang ditakdirkan Selamat telah mencapai puncak gunung Zhongling Mampu mencapai puncak gunung Zhongling berarti kekuatan, ketekunan, dan wawasan Anda jauh melampaui orang biasa Peti mati perunggu ini adalah harta karun roh tingkat surga yang aku sempurnakan Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan harta karun roh raja yang kuat seperti gunung Zhongling Kekuatannya sangat luar biasa Sekarang, selama kamu menyetujui permintaanku dan bersumpah demi dao surgawi Peti mati perunggu ini akan langsung mengenalimu sebagai tuannya Di masa depan, harta karun roh pangkat surga ini akan menjadi milikmu Permintaan saya sangat sederhana Yaitu menuju ke tingkat keempat Menara Originki dan memasuki warisan Blood Demon untuk mendapatkan warisan Blood Demon Mungkin kamu masih belum memahami warisan Setan Darah Warisan Blood Demon di tingkat keempat adalah warisan yang paling menakutkan dari semua warisan Selama Anda bisa mendapatkan warisan ini Anda akan mendapatkan keuntungan yang tiada habisnya Tentu saja ini juga yang paling sulit dan berbahaya Jika Anda tidak berhati-hati, kemungkinan besar nyawa Anda akan terancam Namun, kamu bisa yakin Ada token darah iblis di peti mati perunggu Token darah iblis ini sebenarnya adalah sejenis tiket masuk ke warisan iblis darah Ada total 18 rintangan dalam Blood Demon Inheritance Selama Anda melewati 8 rintangan pertama dan menggunakan Blood Demon token Anda akan dapat langsung memasuki area inti dari Blood Demon Inheritance Di sana, Anda bisa langsung menerima warisannya Melihat ini, Zuawan sedikit mengernyit Pada saat yang sama, dia melihat peti mati perunggu di depannya dengan sedikit terkejut Dia tidak menyangka bahwa peti mati perunggu biasa di depannya ini sebenarnya adalah harta karun roh peringkat surga Terlebih lagi, pemilik peti mati ini pernah mengatakan bahwa peti mati perunggu ini dimurnikan sendiri olehnya Jelas sekali, pemilik peti mati ini pastinya adalah seorang ahli yang tiada taranya Lagipula, tidak sembarang orang bisa memurnikan harta karun roh peringkat surga Untuk itu diperlukan budidaya setidaknya alam mulia keempat atau lebih tinggi Namun, yang tidak dipahami Zuawan adalah mengapa pemilik peti mati ini ingin dia menerima warisan setan darah Mungkinkah setelah dia menerima warisan setan darah, pemilik peti mati ini akan mendapatkan keuntungan Siaohei Sambil menggelengkan kepalanya, Zuawan tidak punya pilihan selain meminta bantuan Siaohei Dia merasa permintaan pemilik peti mati ini agak aneh Lanjutkan membaca, ada paragraf tulisan di bawah Siaohei menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba menunjuk ke bawah Mendengar ini, Zuawan pun memperhatikan tulisan di bagian bawah Seperti yang tertulis di pojok bawah, Zuawan tidak menyadarinya pada awalnya Orang yang ditakdirkan, mungkin Anda sangat bingung mengapa saya ingin Anda menerima warisan blood demon Saya akan mengatakan yang sebenarnya Faktanya, demon darah kuno belum mati Jiwanya tersembunyi di tanah warisan setan darah Saat itu, saya menemukannya secara kebetulan Namun, sebelum aku bisa mengatakan apapun Aku ditemukan oleh jiwa blood demon dan bertarung hebat dengannya Pada akhirnya, aku secara alami dikalahkan Namun, jiwa iblis darah tidak lebih baik Ia terluka para olehku dan tertidur lelap di tanah warisan Selama blood demon diberikan waktu tertentu Jiwa blood demon akan bangkit kembali Satu-satunya cara untuk menghancurkan jiwa blood demon adalah Seseorang berhasil mendapatkan warisan blood demon Selama warisan setan darah diambil oleh seseorang Jiwa setan darah tidak akan memiliki media untuk diandalkan Pada saat itu, ia akan menyebar secara alami Namun, warisan setan darah terlalu sulit Sangat sedikit prajurit berhasil mendapatkannya Namun, orang yang ditakdirkan Karena kamu bisa mendaki ke puncak gunung Zhongling Itu berarti kamu bukan seorang pejuang jenius biasa Kamu mungkin berhasil mendapatkan warisan setan darah Dan menghancurkan jiwa orang itu sepenuhnya Setan darah Tentu saja, jika kamu tidak mau Aku tidak akan memaksamu Bagaimanapun, hal semacam ini adalah kesepakatan Namun, kamu tidak dapat mengambil token setan darah dan peti mati perunggu Kedua barang ini awalnya disiapkan untuk memasuki negeri itu Warisan blood demon Melihat ini, ekspresi Zhuawan berubah menjadi jelek Tak perlu dikatakan lagi Tanah warisan setan darah sangat berbahaya Zhuawan bisa mengabaikan token setan darah Tapi dia tidak punya pilihan selain memperhatikan peti mati perunggu Bagaimanapun, ini adalah harta karun jiwa peringkat surga yang asli Ini akan sangat bermanfaat baginya 530 Fungsi peti mati perunggu Xiaohei, apa menurutmu aku harus mengikuti permintaan orang ini Dan pergi ke tanah warisan setan darah Zhuawan masih agak ragu-ragu di dalam hatinya Bagaimanapun, peti mati perunggu ini adalah harta karun jiwa surgawi yang asli Itu adalah harta karun jiwa yang bahkan lebih mengerikan daripada kuali langit terbakar sembilan roda yang dimilikinya Jika dia bisa mendapatkan harta karun jiwa ini, kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang baru Xiaohei merenung sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan berkata Masalah ini masih perlu kamu putuskan Namun, Raja Naga ini harus Saya harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa warisan setan darah pasti akan sangat sulit Bahkan jika kamu berhasil, peluang sukses Anda tidak tinggi Oleh karena itu, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati Mendengar ini, mata Zhuawan berkedip Dia mengertakan gigi dan berkata Aku akan melakukannya Akan sia-sia jika saya tidak mengambil harta karun jiwa surgawi Lagi pula, setelah mencapai lantai 4 Saya harus berjuang untuk mendapatkan warisan Bukan tidak mungkin untuk mencoba tanah warisan setan darah Pada akhirnya, Zhuawan tidak bisa menahan godaan harta karun jiwa surgawi Lagi pula, harta karun jiwa surgawi terlalu langka Bahkan keluarga Markiskin mungkin tidak memiliki banyak Bagaimana Zhuawan bisa melepaskan barang berharga seperti itu? Adapun tanah warisan setan darah Meskipun Zhuawan sangat takut akan hal itu Dia juga tahu bahwa pemilik peti mati perunggu ini Telah menyiapkan token setan darah dan peti mati perunggu untuknya Faktanya, hal ini sudah bisa dianggap mengurangi banyak kesulitan tanah warisan setan darah Oleh karena itu, Zhuawan memutuskan untuk bertaruh Bagaimanapun, Zhuawan telah lama mendengar tentang tanah warisan setan darah dari Lunantian Bahkan Luhantian hampir terjatuh dari warisan yang mengerikan ini Namun jika berhasil mendapatkannya, manfaatnya tidak terbatas Jalur pencak silat itu ibarat berlayar melawan arus Kalau tidak maju maka akan tertinggal Kalau mundur sedikit saja, saya khawatir prestasi masa depan Anda tidak akan terlalu tinggi Kali ini, aku akan mengambil pertaruhan yang bagus untuk tanah warisan setan darah Saat dia berbicara, mata Zhuawan berbinar Dia maju selangkah, dengan santai mengeluarkan belati Dan dengan ringan memotong telapak tangannya Segera, darah merah ceri mengalir dari telapak tangannya Telapak tangannya yang berdarah dengan lembut menekan peti mati perunggu Lalu diam-diam bersumpah kepada surga di dalam hatinya bahwa kali ini Dia pasti akan memasuki tanah warisan setan darah Kalau tidak, dia akan dihancurkan oleh surga dan tanah warisan iblis Surga Setelah mengucapkan sumpah, lampu hijau menyala keluar dari peti mati perunggu Kemudian, peti mati perunggu itu menyusut seukuran telapak tangan Diam-diam tergeletak di telapak tangan Zhuawan Pada saat yang sama, informasi tentang cara menggunakan peti mati perunggu Memasuki pikiran Zhuawan Zhuawan, yang kebingungan tentang cara menggunakan peti mati Tiba-tiba merasa tercerahkan setelah menerima informasi ini Ternyata peti mati perunggu ini bukanlah harta karun roh yang menyerang Dalam arti tertentu, itu adalah harta karun roh peringkat surga tambahan Namun, penggunaannya mengejutkan Zhuawan Informasi dalam benaknya memperkenalkan penggunaan peti mati perunggu Itu bisa menciptakan boneka yang kuat, dan boneka itu sepenuhnya dikendalikan oleh Zhuawan Penggunaan pembuatan wayang sepertinya tidak terlalu mencolok dan bahkan sedikit biasa-biasa saja Namun, boneka yang dibuat dari peti mati perunggu bukanlah boneka tingkat rendah Yang bahkan tidak bisa mengikat ayam Sebaliknya, mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu Dan merupakan boneka tingkat tinggi yang mirip dengan seniman bela diri manusia Boneka-boneka ini bahkan memiliki tingkat emosi manusia tertentu Tentu saja, bukan ini yang membuat Zhuawan tertarik Yang menarik bagi Zhuawan adalah selama cukup banyak harta yang ditempatkan di peti mati perunggu Ia bahkan bisa menciptakan pembangkit tenaga listrik tahap kaisar tertinggi Selain itu, tidak ada batasan jumlah tokoh dikdaya tahap kaisar tertinggi Tokoh dikdaya tahap kaisar tertinggi adalah eksistensi yang sebanding dengan para pemimpin lima negara adidaya di prefektur Selain pembangkit tenaga listrik nomor satu di kabupaten Mukin, Lunantian, yang telah melangkah ke tahap kaisar keempat Empat pemimpin lainnya, Su Chang, Kini, Suanyuan Li, dan Master of the Meteorite Semuanya berada di puncak panggung kaisar tertinggi Dengan kata lain, jika Zhuawan memiliki cukup harta sebagai bahan untuk peti mati perunggu Dia dapat menggunakannya untuk membuat boneka bagi ahli tertinggi seperti alam kaisar tertinggi Dengan boneka seperti itu, tidak peduli seberapa besar kebencian Su Chang padanya, dia tidak akan berani menyentuhnya sama sekali Bahkan Super Giant lainnya akan memperlakukannya dengan hormat Anak, peti mati perunggu ini adalah harta karun roh peringkat surga Katakan padaku apa fungsinya, jangan hanya berdiri di sana dan tertawa seperti orang idiot Kata Xiao Hei sambil mengetuk dahi Zhuawan ketika dia melihat Zhuawan tertawa seperti orang idiot Setelah sadar kembali, Zhuawan menjelaskan kegunaan peti mati perunggu itu kepada Xiao Hei secara mendetail Xiao Hei mengungkapkan sedikit keterkejutan setelah dia selesai mendengarkan Ia bahkan dapat menciptakan ahli tertinggi seperti alam kaisar sembilan roda tertinggi Peti mati perunggu ini sungguh mengesankan Aku ingin tahu apakah ia dapat menciptakan empat boneka di alam kaisar sembilan roda tertinggi Blackie mendecahkan bibirnya dan tertawa Itu sangat tidak mungkin, dikatakan bahwa boneka terkuat hanya berada di tingkat puncak alam kaisar roda sembilan Bahkan jika ahli realem kaisar roda empat, yang cukup kuat untuk dianugerahi gelar markis Peti mati perunggu ini terlalu abnormal Zuo Wen menggelengkan kepalanya Bagaimanapun, peti mati perunggu itu hanyalah harta karun roh peringkat surga Jika harta karun roh tingkat surga bisa menciptakan boneka tahap kaisar keempat Maka itu akan benar-benar menantang surga Oleh karena itu, boneka panggung kaisar tertinggi dapat dianggap sebagai puncaknya Ya, kamu benar Namun, jika anda ingin membuat boneka panggung kaisar tertinggi Sumber daya yang dibutuhkan akan sangat menakutkan, bukan? Boneka seperti apa yang bisa anda buat dengan sumber daya yang anda miliki sekarang? Siao Hei tiba-tiba bertanya Eh, aku juga tidak terlalu yakin Namun, selain bisa membuat boneka, kulit terluar peti mati perunggu ini juga sangat keras Itu bisa digunakan sebagai harta karun roh pertahanan Zuawan menggelengkan kepalanya saat ekspresi canggung muncul di wajahnya Dengan sumber daya yang dia kumpulkan, mungkin mustahil baginya untuk membuat boneka panggung kaisar tertinggi Namun, pemilik peti mati perunggu itu mungkin bermaksud agar dia menggunakannya sebagai harta karun roh pertahanan ketika dia memberinya peti mati itu untuk menjelajahi tanah warisan setan darah Lagi pula, dengan kekayaannya, bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak sumber daya dalam waktu sesingkat itu untuk menciptakan boneka panggung kaisar tertinggi Kamu seharusnya memiliki banyak sumber daya Lagi pula, kamu mengambil tas kiankun dari musuh yang kamu bunuh di masa lalu Aku khawatir kamu berencana untuk membawa semua sumber daya itu kembali ke keluarga Zuo, bukan? Namun, karena anda sekarang memiliki peti mati perunggu, anda dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk membuat boneka Anda bisa melupakan tentang membuat boneka Ultimate Emperor Stage Namun, anda mungkin bisa membuat boneka Ultimate Emperor Stage dengan lima roda Ini pasti akan sangat membantu anda ketika anda memasuki tanah warisan setan darah Xiao Hei memandang Zuawan dengan ekspresi serius Dia tahu betul bahwa lantai 4 tanah warisan setan darah sangat menakutkan Jika Zuawan tidak cukup siap, kemungkinan dia meninggal sangat tinggi Mendengar ini, sedikit keraguan muncul di wajah Zuawan Dia mengertakan gigi dan berkata, baiklah Lalu saya akan menggunakan semua sumber daya itu Saya berharap boneka yang saya buat tidak mengecewakan saya Saat dia berbicara, Zuawan tiba-tiba menamparkan tas kiankun miliknya Segera, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan memasuki peti mati perunggu Aliran cahaya ini termasuk herbal spiritual, harta karun roh, pil, dan item lainnya dengan energi yang cukup Namun, Zuawan tidak berguna bagi mereka Awalnya, Zuawan berencana membawa barang-barang ini kembali ke keluarga Zuo Namun, sepertinya rencana tersebut harus dikesampingkan untuk sementara waktu Sekarang, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin Lagi pula, setelah pertempuran memperebutkan menara vitalitas Su Chang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti Dentang Ketika aliran cahaya terakhir keluar dari tas kiankun Zuawan dan masuk ke peti mati perunggu Tutup peti mati cian tiba-tiba tertutup Segera setelah itu, peti mati perunggu itu diam-diam melayang di atas kepala Zuawan Zuawan tahu bahwa dibutuhkan setidaknya dua atau tiga hari untuk membuat boneka dari peti mati perunggu Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru Sebaliknya, dia diam-diam duduk bersilah di tanah dan mulai berkultivasi secara diam-diam Dengan bantuan Yuan Qi yang kaya di sekitarnya Bagaimanapun, ini adalah puncak gunung Zhongling Kepadatan Yuan Qi di sini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tempat lain Zuawan dapat menggunakan beberapa hari ini untuk mengkonsolidasikan wilayah dan kekuatannya Waktu berangsur-angsur berlalu Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu Selama tiga hari ini, banyak pembudidaya di alun-alun di luar gunung Zhongling Sesekali memfokuskan pandangan mereka ke puncak gunung Zhongling Mereka semua menebak-nebak kapan Zuawan akan turun dan manfaat apa yang akan diperoleh Zuawan Di peron, Lu Nantian dan para pemimpin lain dari berbagai kekuatan diam-diam menunggu kemunculan Zuawan Lagi pula, hanya setelah Zuawan keluar barulah mereka mengumumkan nama-nama seratus peserta teratas Dan pembukaan lantai empat menara vitalitas Di puncak gunung Zhongling, Zuawan perlahan membuka matanya Cahaya tak terlihat muncul di kedalaman matanya Di saat yang sama, aura keluar dari tubuhnya seperti air pasang Saya tidak pernah berpikir bahwa udara di puncak gunung Zhongling benar-benar mengandung jejak spirit ki Tiga hari sebenarnya telah memungkinkan saya untuk maju dari tahap akhir ke tahap puncak alam kaisar tertinggi Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan ketika dia merasakan aura kuat keluar dari tubuhnya Gemuruh Tiba-tiba, peti mati perunggu yang melayang di atas kepala Zuawan sedikit bergetar Kemudian, seperti meteor, ia langsung mendarat di depan Zuawan Berderak Tutup peti mati perunggu terbuka dengan lembut Dan sesosok tubuh hitam perlahan keluar Ini adalah seorang pria muda berusia sekitar 22 tahun Dia mengenakan jubah biru, dan rambut sebahunya dengan santai menutupi punggungnya Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan kebodohan Namun, Zuawan merasakan aura mengancam dari pemuda ini Sepertinya ini adalah boneka yang dibuat dari peti mati perunggu Itu terlihat sangat nyata Pada dasarnya tidak ada bedanya dengan manusia Ini jauh lebih realistis daripada boneka roh terbalik yang Anda peroleh saat itu Xiao Hei mengamati pemuda berpakaian putih di hadapannya dan mendecahkan lidahnya dengan heran Ini memang sangat realistis Apalagi kekuatan wayang ini lumayan Ia sebenarnya memiliki kekuatan seorang kultifator realem kaisar tertinggi tahap awal Meskipun kekuatan ini tidak sebanding dengan LV Yitau, namun tidak jauh Terima kasih telah menonton!